Selamat hari Sabtu Dan Terima kasih udah mengundang kita disini Mau hi juga buat Mas Jordan Marjuki Yang mana kita juga Fans lah dari karya-karyanya Jordan Sejak lama ya Dari Balet Kids Sampai sekarang bikin Jordan-Jordan fan banget Jadi 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 Kita senang banget lah Ada disini Untuk sharing Beberapa Pekerjaan dan perjalanan kita Di Tiny Studio yang Sebenernya masih singkat ya Cuma Semoga dengan waktu singkat ini adalah beberapa hal yang bisa Cukup menarik untuk kita share Ke teman-teman semua Ini Siapa kita Jadi Kayak yang tadi Arya seperti bilang Tiny Studio Studio itu dijalanin oleh dua orang Sini ada Madin Hanisya dan Dan Gue sendiri Rata Bil Dan Mungkin yang Yang menarik juga Karena studio ini dijalanin Berdua Jadi Sangat personal gitu Kalau dilihat dari Dari kita berdua ini Sebenernya kita Banyak Iya Kesamaan dan banyak Perbedaan juga gitu Salah satunya Mungkin Kalau Nadin itu Ini adalah dunia Nadin Kamu ceritain Sedikit Mungkin Dunia gue tuh Lebih kayak ke Visual artnya Karena emang kebetulan Gue masuk Fine arts Di Paris Gue banyak bikin sculpture Bikin Lukisan juga Dan To be honest Sebenernya sebelum itu Gue jarang banget Nyentuh graphic design Dan gue baru nyentuh Itu tuh Literally Pas gue ketemu rata Dan menemukan bahwa Kayak Oh ya seru juga Oh ya bisa main Visual art digabungin Jadi graphic design juga Dan segala macam Jadi Waktu gue liat Nadin juga Wah ini visual art Mentok gitu Coba Itulah kayak Ada-ada Ada ketertarikan Dimana kayak Wah ini mungkin bisa menarik Kalau nanti masuk ke medium design Nah kalau gue sendiri Gue itu backgroundnya Anak B Terus ya graphic design juga Anak BKP Jadi ini dunia gue gitu Perang lebih Ya gue bikin Bikin suatu yang lebih grafis Gue bikin musik Kadang gue bikin video clip juga Cuma kalau Kalau dilihat bedanya Ma Nadin Ya kayak yang tadi Kelihatan gitu Nadin Di ranah yang lebih ekspresif Kalau gue juga Mungkin masih ekspresif Tapi dengan Medium yang Lebih Ke arah graphic design lah Structure Lebih structured kali ya Lo Jadi Mungkin Kalau ditanya Science Studio itu Apa Sekarang Kita bilangnya Science Studio itu Multidisciplinary Creative Studio With Art and Design Complex For short Kita Kita Ada di tengah-tengah art and design gitu Cuma itu bukan sesuatu yang kita anggap jadi hambatan Tapi justru Jadi Challenges dan drive kita juga gitu Kita main di gray area Dimana ini bisa jadi interesting gitu Kayak Ini terlalu artistik untuk dibilang design Kadang-kadang terlalu rapi untuk dibilang art Tapi kayak Ya whatever lah Menurut kita Itu justru jadi ranah eksplorasi yang menarik gitu Dan kita juga gak nge-limit terhadap Disiplin yang kita kerjain Jadi Kita lebih ke Approachnya aja yang akan kita Setahu disini Jadi Sebelumnya itu Kalau tadi itu soal apa ini Apa sih yang kita lakuin Kita lakuin dua Ada dua sektor Itu shop dan studionya Shopnya itu Kita jual banyak barang-barangnya Kita bikin sendiri Itu kayak Kita jual poster Kita jual Stiker Jual buku juga Sama Merch kolaborasi Atau merch sendiri Nah ini kurang lebih Halaman di website kita Kayak gini Kalau mungkin nanti kalian ada yang mau belanja Silahkan Dan Bagaimana How we'd like to do it Kayak tiap ada Kerjaan masuk Gimana sih Kita Approach Yang preferable Buat kita itu Dengan Sebuah Metode Yang kita kasih nama Workplay Integration Apakah itu Jadi kayak Bukan seperti ini Tapi Lebih kayak gini Jadi Kita coba Bagaimana kayak Tiap kerjaan Kita bisa cari Serunya itu dimana Karena Kita ngeliat Banyak juga Banyak juga orang Yang kayak Memisahkan Antara Funnya dia Dan kerjaan dia Dengan Kayak Dengan istilah Ya harus profesional Atau apa Buat kita Kayak Profesional kita Itu seperti ini Bagaimana kita bisa Nyari serunya Tiap kerjaan Itu kayak gimana Dan dari tiap Kerjaan itu Ada Ada Sisi Playfulnya Dan dari Sisi Dan dari situ Enggak 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 Sendiri-sendiri juga Enggak kayak kerjaan-kerjaan doang Main-main doang Tapi saat itu Come together Itu yang kita Coba integrate Sebagai approach kita Buat kerjaan-kerjaan Yang kita lakuin Jadi kalau menurut kita Ya dikerjaan ini Udah gak seru nih Kerjaan ini Udah gak Apa ya Ya walaupun Tetap mesti commit ya Tapi maksudnya Kalau kita udah Nggak nemuin titik Titik Playfulness Titik serunya Buat kita Menurut kita Itu udah kayak Lumayan kehilangan Titik value sih Iya Dan kehilangan soulnya Gitu Nah ini salah satu Contoh kita mau ceritain Jadi ini Reference Board Ya sebagian dari Reference Board kita Buat cover album Yang kita buat Untuk girl gang Jadi ini Mungkin cover-cover artwork Yang populer Tahun 60-an Di Asia Tenggara Kali ya Sebagian besar Sebenernya ini Referensi-referensi ini Muncul waktu Gue lagi ngintilin Bad Chamber Ke Singapura Untuk touring Terus Tiba-tiba Manajernya tuh Kayak yang approach gue Untuk kayak Ya udah Pokoknya lo fotografernya Ya gini-gini Segala macem Kita lagi sekalian Nyari-nyari referensi Waktu kita lagi Di toko musik Yaudah Kita ngeliat Semua cover-cover Cover-cover album Dan kita kayak Ngerasa yang Kayak gini Kita yang paling cocok Juga sama girl gang Jadi kita langsung Kayak foto-foto aja Oh iya lucu ya Lucu ya Lucu ya Dan kalau diliat Maksudnya Kalau ini Kita bayangin Di era sekarang Itu kayak Norak Abis Gitu ya Tapi mungkin pada saat itu Ini kayak Kerennya pada Era itu Ya kayak gini Gitu Cuma Itu tadi Yang kita mau challenge Kayaknya Kenoraan ini Bisa jadi Suatu yang menarik Kalau di-apply Sekarang Akhirnya Kamu melakukan Photoshoot Kayak gini ya Dengan girl gang Ini Kita coba direct Dengan up direction Yang gak seperti tadi Lalu Kita coba Apa Kita layout Jadi cover artnya Dan Ini Ya ini kayak tadi gitu Kayak kita lihat Di era itu Banyak yang pakai Frame-frame Kotak Bullet Setiga Bintang-bintang Dengan warna-warna Yang norak Akhirnya kita lihat Untungnya girl gang Juga Cukup Apa ya Open lah Untuk digini-giniin Gua rasa gak semua band Mau di-treat Kayak gini Terus Ini untuk CD-nya Jadi CD-nya Berhubung Kita ada Kebebasan Untuk Explore Finishing-nya Kita bikin die cut Jadi Ada Ada outer Covernya Yang kita rasa Jadi Ada value Lebih lah Saat orang beli Fisiknya Ini Terus ini Bagian dalemnya Ini Kalau dibeli Itu ada posternya Juga Posternya Ada foto Extra lagi Disitu Dan ada Lirik Shirt Yang juga Kita bikin Dengan Apa Karakter Di era Tersebut Lalu Sorry Lalu ada Merchandise Merchandise Ternyata Mereka Mau Untuk fotonya Ditaruh Di baju Dan orang-orang Mau beli Dengan foto mereka Kayak gitu Itu lucu banget Dan Serulah Ngerjain ini Dan mereka Sempet tour 30 kota Kalau gak salah Ngebawa Merchandise Dan CD-CD ini Jadi Seru banget Gimana ngeliat Proyek ini Kayak went All over the place Ngomong-ngomong CD Oh jadi Emang kita banyak Ngerjain musik juga Mungkin karena background Gue juga Di musik Dan kebetulan Kita berdua juga Suka mengerjain itu Nah ini Kameragung Clistalk Itu band gue juga Sebenernya Cuma yang seru disini Kayak judul Albumnya sih Kayak judul albumnya No music Gitu Dan Yaudah kita Ambil Secara literal aja Terhadap icon-icon yang Icon-icon digital Sekarang yang Menggambarkan musik Dan no music Jadi kayak logo ringtone Logo apa Logo notasi Segala macem Kita Eksplorasi Saya bebas mungkin aja Sih untuk ini Karena kalau dengerin Lagunya tuh Ada Mereka Post punk Tapi ada Sintetik Kayak bunyi-bunyi Digitalnya juga Jadi itu yang kayak Kita masukin disini Kayak pixelate Terus Ini disknya Kita bikin rotari Kayak gini Jadi kalau jadi play Aduh harusnya jadi Winil ya Biar kelihatan Mungkin nanti Lalu ini Ini urutan Teknik 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 Terus urutan Masukinnya Kayak gini Jadi ada outer Jacket juga Dan yang menarik Terhadap Ngedesign Ini adalah Dan Girl Gang Jadi kayak Secara prosesnya Dia udah Kalau dari kita Waktu awal dateng Kita udah langsung kebayang tuh Mau Ada cut out Jadi pokoknya gimana caranya Ntar desainnya Ada cut outnya Jadi bukan Dari awal Ideanya apa Secara macam-macam Cocoknya di Cocoknya di cut out Kita enggak Kayak dari awal Pokoknya mau Yang ada cut outnya dulu Ntar kita Kita find out Gimana caranya Nanti desainnya bisa Ada elemen yang cocok Untuk di cut out Jadi Kalau dari kita sih Makin kesini Makin ngerasa Feel free banget Kalau Ada elemen-elemen Yang mau lo Apa Walaupun itu Definishing gitu Tapi lo mau taruh Di depan Selama itu bisa Jadiin projectnya Menarik Kenapa enggak gitu Jadi enggak usah Harus By the rules Kayak Konsep dulu Idea dulu Apa-apa Itu Itu sangat fleksibel Kalau kita ngerasanya Ini cover single-nya Ini Merchandise Paus Lalu ini Photoshoot Oh iya Satu hal menarik lagi adalah Project ini Happening Di tengah-tengah Pandemi Tahun lalu banget Jadi kayak limitasi Untuk kayak Bikin lagu Bikin foto Bikin video clip Semuanya tuh Harus di rumah Dan harus kayak Cuma bisa Dengan tim yang Super kecil Bahkan berdua doang Jadi Mulai dari lagunya Itu dibikin Dengan kayak Kirim-kiriman Data Lalu Fotoshootnya Dilakukan di rumah Desain juga Pastinya di rumah Ini foto-foto Di studio kita Yang Home studio Dan Challenge berikutnya Adalah Saat kita mau bikin Video clip Kayak gimana nih Apa yang bisa kita lakuin Di rumah Akhirnya Setelah Mikir-mikir-mikir Yaudah Kita ada scanner Di rumah Yaudah Kita pakai aja Untuk nge-scan Beberapa objek Yang kita punya Di rumah Dan kita bikin Stop motion Dari situ PCD Ini kayak Tationary Yang ada di rumah Juga Terus ini Muka kita Jadi Kalau mau lihat Sedikit Hasilnya Di sini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Gimana ya? Visualnya pun juga gitu sih. Kayak akhirnya kita masukin. Ngambil apapun yang ada di internet aja. Karena kayak ya udah kita ngerasa kayak once bahkan karya kita atau karya siapapun tuh bisa kayak dalam sedetik tuh belongs to everybody on the internet juga anyway. Jadi kayak disini kita mencoba untuk kayak ngeblur foto-foto yang gue ambil dan foto-foto yang kita ambil dari internet kita gabungin jadi satu aja. Supaya orang juga kayak, orang juga gak tau mana yang punya gue, mana yang punya internet. Karena kayak namanya internet kita tuh gak punya selalu ada hak. Ya kayak siapa, kayak. Harus ikas gitu rasanya. Ini nih ada foto yang kita foto sendiri juga sih. Ya ini, tadi basically emang foto-foto yang kita foto. Terus dijajarin aja sama hal-hal yang kayak mungkin cocok dan eky. Ya kita juga main-main dengan typography. Lucu-lucuan aja sih. Jadi ini visual exercise banget. Ya Zin. Itu untuk quick-back. Lalu yang gak kalah menarik juga ini sebenernya project udah 2018. Jadi gue mengerjakan album berjudul Geography. Lagi-lagi kayak judul albumnya tuh jadi kata pertama yang gue jadikan acuan untuk nge-develop albumnya. Nah, karena katanya geografi gue langsung udah. Straightforward research soal. Apa ini? Flexilology kalau gak soal. Ini ilmu soal bendera. Jadi kayak mempelajari. Ya banyak elemen-elemen grafis yang ada di bendera. Apa artinya. Dan kayak beberapa region juga bisa membuat negara-negara di sekelilingnya tuh punya karakter bendera yang mirip. Warna-warna yang mirip. Kayak di Afrika tuh gue rasa kayak warna-warnanya tuh ini ya mirip-mirip gitu. Kayak digandingi tuker-tuker aja. Ijo, kuning, merah. Ijo ini juga kayak gitu. Setelah macam. Terus ada simbol-simbolnya juga yang kita pelajarin. Dan ya udah. Dari penemuan kita ini kita coba untuk bikin bendera sendiri untuk band yang namanya Bechambert. Nah. Dan rasanya kurang lengkap ya kalau bendera tuh enggak. Ada plus. Desain bendera tapi enggak dikibarkan. Jadi ya udah. Kita kibarkan aja benderanya. Nah ini bendera yang kita bikin buat Kaprol Abum Bechambert. Kita bikin real size superan bendera juga. Untuk visernya waktu itu. Kaprol Abumnya kayak gini. Jadi sesuatu yang utilitarian banget gitu. Kayak enggak terlalu didesain gimana. Gradenya super simple. Atau bahkan kayak dia agak keluar. Dia sakan-akan kayak. Agak apa sih. Kayak ada. Tapi keluarnya tuh bukan kayak keluar. Karena intentional ya. Tapi kayak. Kita pingin ada kesan. Kayak mesinnya. Mesin printingnya kayak. Gilek gitu. Makanya bener. Pas simbolnya keluar kayak orang-orang marah sama gue. Karena ini desainnya enggak lurus. Kayak. Ya emang gitu. Jadi judinya di sebelah kanan. Ini bagian dalamnya. Nah ini yang. Yang orang bilang kayak. Bagian yang kiri bawah. Oh depan enggak lurus. Terus. Ya ya. Kayak yang tadi gue bilang. Utilitarian banget. Kayak. Apa adanya. Tekstnya juga. Sudah gitu aja. Kayak kita pingin ada kesan kayak. Ini dibikin di. Suatu negara. Yang. Yang. Ya emang. Emang. Begini gitu. Kayak. Kemampuan printnya. Ya. Udah. Kayak. Tukang setting aja. Pertasnya juga pakai book paper. Jadi agak. Agak. Organik gitu. Warnanya turun semua. Enggak apa-apa. Lalu. Eh. Ini stiker. Kita bikin pin juga. Dan. Wah seneng banget. Setahun kemudian. Di approach sama label dari Perancis. Untuk bikin vinyl. Akhirnya kita bisa. Eh. Apa. Merealisasikan. Sebuah vinyl. Dengan dua warna. Ya. Dan bentuknya mirip. Kayak covernya. Jadi seru banget sih. Lalu. Kita juga ada kesempatan. Untuk launch. Di Usurama. Bikin capsule collection. Ini yang kita bikin. Hmm. Lagi-lagi. Kita. Enggak pingin. Kaosnya terlalu. Kayak. Modern gitu. Ya udah kita bikin. Kayak gini. Karena ini. Kaos. Yang ngetrend di negara itu. Ya begini gitu. Kayak kaos partai lah. Terus. Ini art. Art printnya. Kalau art printnya. Dia lebih playful sih. Tuh. Tuh. Ini foto-fotonya. Ini fotonya. Diancol. Cuma kayak. Hmm. Kayak. Dimana aja gitu. Rasanya. Punya tone-nya juga. Ini kita sempat bikin. Video clip. Satu band bareng. Kebetulan satu band. Semuanya di cafe. Jadi kita bisa bagi tugas. Satu ngerjain animasi. Satu ngerjain karakternya. Mau kayak gimana. Satu ngerjain sequence-nya. Satu ngerjain type-nya. Itu seru. Lalu ini video clip-video clip lainnya juga yang kita kerjain. Ini yang kiri. Dikerjain sama Nadine. Di Perancis. Yang kanan dibantu sama Henry Foundation dari Good Night Electric. Kalian bisa nonton juga di YouTube kalau belum nonton. Jadi kita mau bilang. Sebelumnya nanti masih ada satu project lagi. Cuma kita mau bilang. Originality is dead. Move on. Jadi artinya adalah. Gak usah. Maksudnya kalau kalian lihat project-project kita tadi. Banyak banget kita yang kayak. Straight. Ngambil gitu. Cuma. Yang kita mau kasih catatan adalah. Lebih ke. Gak usah. Try too hard. Untuk cari style. Atau originalitas. Atau authenticity. Karena itu kayak. Dragging banget. Dan kayak. Ya ujung-ujungnya. Ya itu kayak style lain juga. Jadi. Lebih fokus ke. Melakuin sesuatu apa yang kalian suka. Dan yang kalian. Good at it aja. Karena. The so called originality. Ya akan-akan keluar dengan dirinya gitu. Nah ini project. Project. Terkini kita. Itu adalah. Pernikahan kita. Kenapa? Karena. Lagi-lagi. Kita tuh suka. Saat sesuatu tuh. Unexpected. Gitu. Saat. Misalnya. Ya tadi gitu. Kayak. Ada. 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 Apa. 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 Menantang banget lah. Untuk. Bisa di. Bisa di. Explore. Ya awal-awal. Kita bikin. Monogram lah. Selayaknya. Banyak. 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 Pernikahan lain. Nadi. Terasa. Kita bikin diri. Sampai. Yang sebelah kanan. Terus. Kita di. Ini. Entah kenapa. Ada. Fibro. Dan warna. Topping. Di sini. Waktu itu juga. Pernikahannya. Intimate. Cuma. Ada. Caranya. Ada. Pilihan. Makanannya. Jadi. Apa. Invitation. Kita gak cuma kayak. Oh lu dateng ya. Enggak gitu. Cuma. Tapi ada pilihan makanan. Mereka bisa resipi. Jadi. Invitation nya tuh. Kelihatan. Seperti ini. Lalu. Kita juga bikin kayak. Wedding. Apa. Marriage. Manifesto. No more boring life. No more silent nights. No more lonely days. Yang kita pajang. Di. 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 Area perusahaan kita. Terus. Nah. Jin juga melakukan. Photoshoot. Juga dipaksa. Memakai. Kelana umum. Dan. Hutan. Warna hijau. Gak apa-apa. Cuma. Hasil. Ya. Kau. Kau ceritain dikit ya. Gue sebenernya gak begitu punya kayak. Konsep yang kayak. Wow. Atau gimana ya. Tapi. Akhir-akhir ini. Gue cuma lagi suka banget. Sama. Fotoshoot. Yang. Mungkin ada. Berhubungan sama. Manganya juga. Ada yang berhubungan dengan. Kayak. Pop. Pop. Atau. Princess. Jadi kayak. Mumpung. Disini. Rasanya gue bisa jadi apa aja. Jadi gue ajak lah. Rata. Untuk kayak. Yaudah yuk. Kita foto prewet. Jadi yang. Ucuan. Ucuan. Ucuan aja. Udah sih. Gitu. Lalu ada yang kita rekam. Jadi kita pakai dua kamera. Ada yang pakai. Kamera DSLR. Ada yang pakai. Apa. Kayak. Kamera Handicam. Sony jaman dulu. Sebenarnya. Yang lebih main tuh. Di konsep gue. Emang fotonya. Lebih kayak. Begini. Gimana kayak. Kita nge video in. Semua footage. Non stop. Dan ntar. Photoshootnya tuh. Ntar. Frame-frame fotonya tuh. Bukan diambil. Dari yang di foto. Tapi yang kita. Dan kita. Screenshot aja. Jadi kayak. Raw. Dan kayak. Ada pergerakannya. Dan. Banyak yang. Blur-blur kayak gitu. Jadi mungkin. Ketidakindahan. Tersebut. Nggak buat gue. Ngerasa kayak. Kayaknya lebih cocok. Ya. Lalu. Kita juga bikin. Wedding Journal. Atau. Koran. Pernikahan. Yang. Karena. Awalnya. Karena kita nggak bisa ngundang banyak orang. Karena pandemi juga. Jadi. Kita ngebagi. Kayaknya seru ya. Kalau teman-teman kita. Suatu hari. Menerima. Koran. Berita pernikahan kita gitu. There is a lot to tell ya. Nah. Sekarang kita. 5 tahun. LDR. Jadi kayak. Kita ngerasa. Wah. Ingin. Banyak banget. Yang bagi kita ceritain lewat sini. Gitu. Ini. Korannya. Gini sih. Jadi ada. Dia selainnya. Koran. Ada. Kita ada. Ada artikel. Yang. Kayak. Announcement. Pernikahan. Ada artikel soal perjalanan kita 5 tahun sampai sini. Ada manifesto juga. Ada foto-foto. Di sini. Kita kasih judul true love. Karena kayak semakin techy tuh kayak semakin true aja gitu. Kita semua tentang hacking. Terus. Ini bagian. Ini halaman lainnya juga. Ada yang lebih trivial. Kayak kita ngasih tips-tips LDR. Atau. Apa. Rekomendasi. Jakarta Paris. Kayak spot. Musik. Apa. Makanan. Makanan. Gitu. Lalu. Ini cover belakangnya. Kita masih kasih. Extremely negative. Super duper. Crazy in love. Gitu. That's how we. Express. That we are gucin. Gitu. Kayaknya. Jadi. True banget. Ngerjain ini. Dan di hari pernikahan ini juga. Kita suka ngeliat orang-orang. Kayak. Buka itu. Baca. Karena banyak. Yang udah gak. Gak pernah baca koran kali ya. Kita pun. Sudah gak baca koran. Jadi kayak ngeliat. Ini terjadi tuh. Kayak hal yang. Baru. Lagi gitu. Seakan-akan. Buat kita semua. Soalnya kita juga mau ngetreat ini. Literally. Sebagai koran gitu. Bukan sebagai kayak. Sesuatu kayak. Eh. Kita bikin. Zin. Atau apa. Kayak udah harus special. Atau apa. Dijual segala macem. Tapi enggak. Jadi kayak udah. Kita print banyak. Kita taruh di meja. Terus ya udah. Siapapun yang mau ambil. Ambil aja. Dilecekin kayak. Atau apa. Segala macem. Ya terserah. Yang mau nyadain koran gitu. Selayaknya koran. Lalu ini. Dekor-dekor dari photo shoot. Dan desain-desain kita. Ini dan. Luckily everyone. Had fun ya. Semoga ini jadi awal yang baik. Buat tiny studio juga. Jadi. Terakhir kita mau bilang kayak. Kalau. Setiap. Kalian ada kesempatan untuk. Take it personally. Take it gitu. Jadi. Nanti akan banyak lah. Kayak. Kita ditutup untuk. Be professional. Atau apa gitu. Ya kita tahu. Emang. Kadang keadaannya kayak gitu. Cuma. Saat. Kalian bisa. Taruh. Personal side. Kalian. Di proyek itu. Taruh lah gitu. Karena. Itu. Yang ngebuat. Proyek kalian tuh. Unik. Menarik. Beda. Dari yang lain. Dan. Jujur. Mungkin itu juga yang. Dari tadi kita. Taruh di. Portfolio kita. Mungkin. Kerjaan-kerjaannya. Relatif kecil. Bahkan personal. Kayak wedding. Cuma. Kita harap sih. Dari kerjaan-kerjaan kecil itu. Ada sisi menarik yang bisa. Jadi. Jadi inspirasi juga sih. Buat teman-teman. Jadi. Jangan takut. Untuk personal. Untuk. Tadi ada apa sih. Kayak. Kalian nemuin approach kalian sendiri. Kalau kita adalah. Work play integration itu. Mungkin kalian juga. Ada cara sendiri. Jadi. Itu aja. Dari Tiny Studio. Sekali lagi. Terima kasih banyak. Buat semua. Ada disini. Thank you semua. Yang udah nonton. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Menarik banget. Ada beberapa. Project ya juga. Yang baru aku lihat. Lama kali juga disini. Dan. Ternyata. Apa namanya. Peningkahan. Peningkahan. Kata-tata dan kanadin. Juga jadi semacam. Work of art sendiri juga ya. Dalam perjalanan. Karir. Dan. Kalau misalnya. Menariklah yang tadi lagi. Tadi kita. Udah mencatat beberapa. Tadi ada. Work of integration. Dan ada. Jangan terlalu. Berusaha untuk jadi original ya. Karena mungkin. Kayak. Nggak usah terlalu. Menguasakan diri. Seperti itu. dan mungkin aku sebelum ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mungkin teman-teman udah ada yang mau nanya aku pengen nanya juga sih Kak Kak Rata dan Kak Nadine kan dari yang tadi disampaikan kan Tani Studio kan tergabung jadi Kak Nadine dan Kak Rata dan ada dua otak yang beda gitu perspektifnya dan latar belakangnya dan gimana sih cara mengintegrasikan tersebut misalkan Kak Nadine kan latar belakangnya dari yang fotografi mungkin atau dari seni rupa segala macam kayak gitu dan Kak Rata yang dari desain sebenarnya mungkin susah banget ya awalnya untuk kita kayak nge-integrate kayak kebedaan kita untuk dijadiin satu tapi mungkin kita juga ketemu dalam kayak apa yang gue tau gue gak kerjain tapi gue ngeliat rata kerjaan itu kayak gue suka banget gitu kerjaannya rata dan mungkin sebaliknya juga kayak rata ngeliat kayak oh dia suka nih sama kerjaan gue jadi kayak oke kesannya kayak gue pengen kerja sama seseorang yang gue suka karyanya dan sebaliknya jadi dimana disitu kita bisa nemuin kayak semacam ya harmoni yang pada akhirnya juga ya terjadi dengan dirinya gitu pembagiannya kayak ya beruntung tadi kayak kita ada ada ininya juga lah ada poin-poin plus minusnya kayak Nadine lebih jago di foto mungkin gue di di layouting jadinya itu juga bisa jadi base untuk pembagian projectnya cuma basically kalau ntar ada project datang ke tadi itu akan selalu di di apa di rotate gitu siapa yang ngerti yang apa jadi gak akan selalu nanti-ngerti yang foto gue nanti layout ada project di mana nanti-ngerti yang layout gue nanti-ngerti yang foto supaya selain biar kita sama-sama belajar supaya hasilnya juga dinamis gitu baik terima kasih Kak terus untuk teman-teman yang mau bertanya juga mungkin bisa Raishan atau dari Kak Jordan juga boleh nanya-nanya ke yang lain atau ada-ada yang mau tanya diberikan waktu dan tempat oke kalau misalnya belum aku mau nanya lagi juga sih Kak kan apa ya tadi aku melihat kayak ada semacam fleksibilitas gitu dalam eksekusi sebuah karya atau mungkin brief dari klien segala macem dan gimana sih Taini tuh bisa menyaring ide-ide tersebut gitu karena kan mungkin kan ada banyak banget ide yang masuk gitu dalam satu tempat dan gimana Taini tuh bisa menyaring hal tersebut untuk jadi satu kesatuan gitu kalau kita sebenarnya lately sih benar-benar keep it simple sih misalnya misalnya apa ya misalnya yaudah kayak geografi yaudah geografi bikin bendera gitu geografi adalah soal geografi terus juga glitalk no music yaudah tentang musik gitu jadi kita rasa ada banyak cara untuk bisa bikin hasil akhir itu menarik jadi kan yang penting hasil akhirnya menarik dan sesuai lah sama objektifnya nah caranya ke sana tuh kayak banyak banget dan kalau misalnya kita mau bikin idenya simple eksekusinya yang harus gak simple gitu eksekusinya harus liar atau harus berani kalau misalnya idenya super liar eksekusinya mungkin yang harus super simple gitu supaya ngejaga hasilnya supaya gak terlalu ngejelimet gitu kali ya saling ngebalance aja sih kayak kayak yaudah yang idenya rumit dibikin jadi simple yang ide simple itu kita mencoba untuk eksplorasi sebisa mungkin kayak eh walaupun simple tapi tetap bisa mana-mana aja jadi kalau untuk nyari ide sendiri sebenarnya belakangan sih justru banyak yang kayak yaudah kita simple aja kita lagi seneng ngexplore visualnya yang lebih kemana-mana gitu oke oke let's see oke teman-teman ada yang mau nanya lagi mungkin aku kembalikan lagi ke teman-teman kalau misalnya memberikan kesempatan kalau misalnya gak ada aku bakal nanya lagi mungkin oke jadi eh kasihan kasihan loh Arya nanya mulai iya gak apa-apa emang pengen ngobrol aja sih mungkin kayak ada beberapa yang pengen bertanya gini sih kayak apa ya gimana sih kakak bisa mengkomunikasikan ide-ide yang Kak Karata atau Kak Nadim punya itu ke klien gitu karena mungkin tadi kan kalau misalnya Kak Karata sebutin sendiri kayak jarang gitu ada band yang pengen mau diginiin atau mungkin ada 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 desain yang mungkin kayak gak rata terus abis itu kayak iya seperti itu jadi kayak gimana sih Kak Karata bisa mengkomunikasikan hal tersebut ke klien gitu sehingga bisa diterima iya ya sebenarnya gini bisa diterima atau enggak itu emang-emang persoalan yang rumit ya kayak ada proyek-proyek yang kita presentasiin tadi Pak pastinya itu juga pasti sebagian dari proyek-proyek yang kita anggap wah kita puas dengan hasilnya dan pasti ada banyak lagi di luar sana yang ah kayaknya gak perlu kita share deh ini kita gak puas sama hasilnya mungkin karena kliennya demand banyak atau apa cuma penting untuk penting untuk nge-push di awal kayak jangan takut untuk atau at least kasih alternatif ke klien dimana ada satu alternatif yang kalian suka banget kalian yakin banget idealisnya kalian at least dicoba gitu karena klien pasti akan selalu nawar atau nawar dengan idealnya mereka juga dan bagaimana supaya ditawarnya nanti gak terlalu jauh supaya bisa ketemu di tengah nah itu dari awal kita harus beranikan diri untuk jangan jadi people pleaser banget lah gitu saya tetap punya stances dan pastinya stancesnya juga beralasan kenapa kalian mau kayak gini kenapa kalian mau kayak gitu atau waktu girl gang itu kita kita tawarin kayak gitu ya kita ada alasan juga kayak misalnya kayak ini musik pop pada era itu dan girl gang musik pop pada era ini jadi masih pop gitu kayak kita gak bawa mereka jadi black metal atau apa gitu kan padahal awalnya waktu sama girl gang memang cukup sulit sih kayak inget banget waktu foto shoot sama Edo dan Akbar kayak gue cukup kayak ayolah maulah kayak gini masih ada kayak persuasinya kayak gitu terus ujung-ujungnya kayak yaudah kita bikin percayaan aja dan alhasil ya mereka suka banget juga gitu semoga jadi kayak post di awal tentang konsep yang udah solid itu sendiri ya oke ada satu pertanyaan nih di kolom chat kamu tanya dong dari Nabil Munif kamu tanya dong kalau lagi stuck atau lagi upload itu gimana sih cara ngatasi ini makasih Kak boleh Bucan bagaimana Taini mengatasi atau mungkin ya mengatasi upload bisa sulit itu ya itu itu natural sulit cuma kalau cuma harus diatasi gitu karena kan kita pasti akan berhubungan sama deadline dan lain-lain yang gak mentoleransi kalau misalnya kita yang gak bisa deliver on time cuma gara-gara kayak gak tahu mau bikin apa gak ada gitu ya beberapa cara sih kalau gue mungkin Nari punya cara sendiri kali ya kalau gue belakangan ini gue breakdown apa yang harus dilakuin kayak menjadi lebih kecil lagi gitu sih kayak oke mungkin kayak misalnya kita taruh seminggu ini harus cari logo itu kayak terlalu besar gitu kayak gimana cara mulainya ribet tapi lebih kayak hari Senin 3 jam pertama kayak di time blocking gitu itu 3 jam pertama itu kayak kita mau riset soal misalnya logo ya kebun binatang ya riset soal binatang terus 3 jam setelah habis itu stop ya stop gitu kayak kekelar 3 jam soal typography typography kebun binatang seperti apa terus lanjut ke besoknya kita riset soal colornya jadi kalau diklarin into parts itu kita gak rasa jadi lebih doable karena kadang-kadang art block atau creative block itu juga terjadi karena kita susah untuk ngeproses brief kita aja sih kayak overwhelm mungkin gitu jadi mungkin breaking itu pasti bisa jadi secara yang gak tau gak mau punya cara sih selain makan indomie beda banget sih kayak yang gue denger barusan rata tuh gimana dengan cara yang lebih sangat struktur dan mungkin rapi atau pas segala macem dan mungkin ini juga bukan rekomendasi atau apa ke kalian karena mungkin gak bener gak sih bukannya macem-macem tapi kayak kalau misalkan gue lagi ngadain art block mungkin gue lebih kayak justru gak mikirin sama karyanya sama sekali mencoba untuk melupakan tapi in a way tetep ngelakuin hal-hal yang masih berhubungan sama karyanya juga gitu misalkan yaudah di nonton aja dengerin lagu aja dan kayak at the end of the moment kayak somehow dapet aja gitu inspired oh oke dan langsung tau gitu harus ngapa-ngapain aja jadi gak harus yang kayak ditulis apa gini-gini karena banyak orang yang dengan menulis atau segala macem justru gak buat mereka jadi kayak lebih pressure untuk kayak oh berarti gue harus ini ya oh no gue gak bisa kayak ya beda-beda sih jadi mungkin gak usah terlalu pikirin se-pressure itu aja oke apakah sudah terjawab pertanyaannya ini ada pertanyaan terakhir kak tiny studio open intern full time gak terima kasih oh ada satu lagi terdiri kanya habis ini ya sekarang belum sih tapi mungkin nanti sekarang kita kabarin lewat ini social media iya follow instagramnya tiny kamu nanya untuk kak Nadian apakah yang apakah yang kak Nadian pelajari di fine art dulu akhirnya ada yang kepake di pekerjaan graphic design sekarang dari kanya sebenarnya pasti ada ya tapi gue kurang bisa melihat itu secara jelas atau gimana karena jujur aja kampus gue dulu disana tuh sangat beda sama gimana gue melihat seni murni di Jakarta atau di Indonesia kayak gue disana itu diajarin tuh basically gak diajarin gitu sekolahnya jadi kayak kita dikasih ruang kebebasan untuk ngapain aja tanpa ada penilaian tanpa ada absen jadi kita kalo misalkan mau masuk ke kampus cuma dua kali setahun tuh juga gak apa-apa jadi kayak beneran diliarin aja dan mungkin dengan pengajaran mereka dan kayak cara mereka ngetreat kita dengan kebebasan itu ngebuat gue jadi lebih liar kadang kalo untuk ngedesain masih kadang suka dikasih tau rata sih kayak jangan nih terlalu terlalu out of the place ini gak ada grade-nya apa segala macem tapi kayak gue ya gak apa-apa graphic design tuh harus berani juga lah untuk gini-gini terus ujung-ujungnya kayak untungnya rata kayak oh iya beneran juga bagus kok iya mungkin kalo dari gue kacamata sebenernya dari kacamata kolaboratornya ya gitu sih kayak mungkin gak per se oke skill melukisnya kepake atau skill mematungnya menjadi logo gak gitu tapi cara pikirnya sih cara pikir dia yang sangat berani dan itu yang gue rasa pake banget di graphic design terima kasih jawabannya dan ya jadi di ruang zoom ini juga kita ada temen-temen dari TBK jadi kayak mungkin ada temen-temen dari sini rupa atau bisa apa di kafe yang nanya-nanya juga oke kira-kira kayaknya pertanyaannya sudah sampai situ aja dan terima kasih ke kak Ratabil dan kanadian udah memberikan materi yang sangat menarik dan mungkin kita akan lanjut ke pembicara selanjutnya terima kasih kak thank you thank you semuanya mari oke kita akan lanjut ke pembicara kedua yaitu kak Jordan mungkin kak Jordan boleh on cam bisa on cam terus kedengaran aman alright oke halo kak Jordan halo siang iya aku akan membacakan sedikit profil dari kak Jordan ini kak Jordan Marzuki adalah seorang senegrafis pembuat film serta founder dari penerbit independen Jordan Jordan Edition dirinya beberapa kali mendapatkan penghargaan di bidang desain grafis dan bukunya yang berjudul di bandar jurnal dipublikasikan oleh Jordan Jordan Edition memenangkan kategori photobook of the year dalam Faris Photo Aperture Foundation Photobook of the Year Award 2021 selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk kak Jordan untuk mempersentasikan materi yang sudah disiapkan jadi terima kasih salam terima kasih Arya yes and also I really enjoy dari Rata dan Adin thank you Arya for the good curation so I personally enjoy it somehow so it's an honor to be here salam penal saya Jordan dan saya akan share screen and I will share you some of my presentation dan mungkin agak ada gabungan Inggris dan Indonesia karena ada beberapa project yang saya kerjain di luar tapi saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menerjemahkannya oke alright kira-kira sudah sudah kelihatan presentasi muka-muka di zoom-nya kelihatan gak sih gak kelihatan kan ya full presentation right oke iya oke so saya akan mulai aja oke jadi pada presentation ini saya lebih fokus di penyampaian terhadap project saya karena saya sendiri ini as actually a publisher I'm sorry so oke saya pertama chapter 1 saya introduce dulu sebelumnya Jordan Jordan Edition itu penerbit independen yang didirikan oleh saya sendiri dan currently saya tinggal di Jakarta Indonesia publikasi saya itu bertujuan untuk eksplorasi topik spesifik yang tersembunyi dari masyarakat apakah itu berasal dari bidang seni politik budaya satir fotografi sejarah atau seks melalui buku-buku terbitan saya saya mendorong diskursus terhadap stigma sosial yang ada di masyarakat dengan pemirikan pemikiran kritis dan progresif seperti menghadapi semua sensor yang diberlakukan oleh pemerintah dan normal lokal kita jadi pada presentation ini basically saya menyampaikan yang itu pertama dari produk akhir latar belakang dan proses dan riset dan kebetulan saya tidak terlalu menyampaikan berbagai macam hal yang teoritis tetapi kebetulan saya juga tertarik sekali dengan hal yang berhubungan dengan antropologi dan publikasi saya bisa dibilang accidentally antropologi padahal tujuannya bukan itu tapi approach yang saya lakukan itu lebih ke arah yang kontemporer dan mungkin tidak terlalu ter deteksi sebentar ya sorry oke dan sebelum berdirinya Jordan Edition saya lebih mempertensi ketertarikan saya terhadap dunia publikasi sebenarnya dan ini adalah satu proyek bersama yang saya lakukan pada tugas kuliah saya terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, pada buku ini sebenarnya pada proyek ini saya terbuka pikirannya Karena saya, of course, suka dengan publikasi dan buku-buku Tapi setelah saya mengikut ekshibition ini Yang terlibat langsung Saya menyadari bahwa publikasi itu Banyak cara untuk mengeksplor Tidak hanya dari desain, tapi dari bentuk topik, subjek, dan juga riset Jadi, hal ini membuat saya kebetulan Membenci buku-buku yang mungkin terlalu established Dan terlalu besar Atau yang berbau dengan korporasi Dan saya lebih menghargai buku-buku yang lebih independen Yang mentah Dan disitu mungkin dibuat oleh tim kecil Dan seluruh presentasi ini mungkin kalian bisa Lebih ngerti kenapa saya bisa bilang seperti itu Kita masuk chapter 2 Dan disini berawal dari eksperimentasi terhadap media publikasi cetak Jadi, ini proyek eksperimen saya terhadap publikasi Dan pendekatan antropologi juga bisa dilihat disini Dan ini adalah judul bukunya yaitu Into the Unknown Into the Unknown ini adalah satu buku Picture book Anak-anak Tapi dengan approach non-linear Dan konsep ini sebenarnya Adalah hasil dari riset saya yang cukup makan waktu juga Dan Kenapa saya membuat eksperimen children's book seperti ini Dengan gambar-gambar yang mungkin abstrak Dan juga tidak ada halamannya Tidak ada A sampai Z Melainkan disajikan dengan random Dan juga ada involvement orang tuanya Itu untuk bisa menceritakan sesuatu terhadap anak-anaknya Jadi, keresahan ini sebenarnya Tertama itu dari satu buku cerita anak-anak Berjudul Strublepeter Dan Strublepeter ini adalah buku anak-anak dari Jerman Of course, dari Jerman Jadi, cerita buku ini emang udah lama banget Saya ceritain aja, saya bacain dongeng Layaknya saya storyteller disini Jadi, pada cerita buku ini Seorang anak, dia hobi banget ngempeng Dia suka banget menghisap jempolnya dia Selayaknya anak-anak pada umumnya Lalu ibunya Mencoba menghentikan kebiasaan anaknya itu yang suka ngempeng Pada akhirnya ibunya Menghubungi salah satu orang Untuk memotong jempol anaknya Pada akhirnya Orang itu memotong jempol anaknya Dan anak itu gak bisa ngempeng lagi akhirnya Berdarah-darah Dan anak itu sedih Tidak lagi bisa ngempeng That's it, the end Dan, of course Ini cerita anak-anak Jerman Ini sama sekali Tidak ada humornya juga Dan segitu Semengerikannya cerita anak-anak Pada saat dulu Dan Setelah saya pelajari Memang banyak banget cerita anak-anak Di Eropa Yang mempunyai Image violence Dan Menakutkan Which is Cara fungsi itu Karena Bagi mereka Anak-anak itu Seperti binatang buas Yang perlu di Tame Atau dijinakan Jadi, dari hasil Riset ini Saya juga Membeli beberapa buku-buku Anak dari Berbagai macam negara Dan Hasilnya pun cukup sama Kita bisa melihat Semua Mempunyai Beberapa Intensi Pada buku-buku tersebut Pada buku anak-anak tersebut Kita bisa lihat Dari pengetahuan Ada cinta kasih Ini kita bisa lihat Di buku-buku yang dengan Keagamaan Ada juga Ada kehancuran Ada kehidupan Alam Perang Sains Kematian Dari sosial Kita bisa lihat Ada toleransi Ada ideologi Gender Profesi Agama Dan Pada perilaku Kita juga Menemukan Ada Ketaatan Dan kepatuhan Dan disini Ini Sangat Sangat signifikan sekali Pada buku anak kecil Dan Pada proyek saya Saya ingin menghilangkan Ketaatan dan kepatuhan Karena Menurut saya Itu adalah bagian dari Tangan besi Atau Sangat Nazi sekali Sangat Berbeda dengan Sudut pandang saya Dimana anak-anak itu Harus diberikan kebebasan Tanpa ada Paksaan Senang sekali Jadi pada Proyek Buku anak-anak ini Saya mempunyai Beberapa Sketsa Yang mungkin Bisa dijadikan Salah satu Aryo Kedengeran gak sih Suara Suara saya Karena ini Dibadangin dengan Presiden Timingnya Soalnya agak Ya kalau bisa Mau nunggu dulu juga Gak apa-apa sih Mungkin Saya akan teruskan Karena saya tidak Tidak banyak Tidak banyak Time After four Oke Yang pertama Saya berbicara dengan Toleransi Di sini Saya berhubungan dengan Sejarah Yang ada Contohnya Cerita pertama itu Cerita tentang Tengkorak Dimana Tengkorak itu Menurut saya Signifikan Karena Semua manusia di bumi ini Tanpa kulit Tanpa muka Itu hanya Tengkorak Dan kita gak bisa Lihat perbedaan Di situ Walaupun Scientifically Tengkorak emang Beda-beda Dan Tapi It's all White Semua Berwarna putih Dan di atas ini Tengkorak itu Memiliki mesin waktu Dan mencoba Untuk Ke Zaman Dimana Slavery Masih Ada Di Amerika Yang pada Waktu itu Trafficking Dari Afrika Jadi Tengkoraknya Ke Zaman itu Dia ngeliat Ada satu orang Berkulit hitam Dan ngapain Si lu Nyabut-nyabut Buah Dan si orang Kulit hitam itu Berjawab Karena kulit saya Bawah Warna Jadi saya Posisinya Seperti ini Lalu Si Tengkorak ini Mempake Mesin waktu Lagi Ke Masa Eropa Pada Saya agak Lupa Tapi dimana Orang Yahudi Memakai topi Seperti ini Karena mereka Untuk Identifying Berapa mereka Orang Yahudi Dan Antisemit Atau Antisemitisme Itu emang Sudah ada Sebelum Nazi Di Eropa Dan Sentimen itu Sudah ada Sebelum-sebelumnya Dan ini adalah Salah satu Cerita berbagai macam Yang saya Disini Riset apa aja sih Yang bisa saya lakukan Dengan Dengan Cerita anak-anak Dan Sampai sini Saya melihat Semuanya Masih ada Sense of Ideology Atau Sense of Agenda Dari saya Dimana saya Memaksakan Anak-anak itu Untuk Mempunyai Ilmu pengetahuan Terhadap Sejarah Sudah pernah Dibuat Sebelumnya Jadi saya Mencoba Pelah Lagi Lalu Disini Harusnya Video I don't know If it's Place I think It's not Playing at all Okay I'm just gonna Continue Okay Jadi Saya Melakukan Riset Ke Anak-anak Tadi Dimana Anak-anak Tersebut Saya Kasih Beberapa Gambar Gambarnya Lumayan Abstrak Dan Tidak Ada Bentuk Muka Tidak Ada Bentuk Tangan Tidak Ada Bentuk Kaki Dan Saya Hanya Ngasih Beberapa Formulir Kalian Melihat Apa Dari Gambar Ini Dan Hasil Dari Survei Tersebut Saya Mencoba Untuk Melakukan Survei Misal Ada Satu Gambar Aneh Banget Gambar Yang Saya Buat Sendiri Yang Abstrak Lalu Dia Tulis Nama Saya Dan Itu Menurut saya Lucu Banget Karena Anak Kecil Melihat Sesuatu Yang Abstrak Dia Bebas Meninterpretasikannya Sebagai Apa Jadi Dari Situ Saya Mencoba Untuk Membuat Satu Konsep Buku Anak-anak Alternatif Dengan A to A ABC For Something Kalau Kalian Pernah Lihat Buku Anak-anak A For Apple B For Basket Etc Tapi Disini Saya Mencoba Memberikan Kebebasan Dimana Contoh H ini Bisa Handicap Atau H ini Bisa Sebagai Happy People It's Basically Have Freedom Terhadap Anak Tersebut Mengkaitkan Alfabet Dengan Suatu Image Lalu Saya Melakukan Survey Terhadap Orang Tua Secara Tertutup Teman-teman Saya Dulu So Disini Hasilnya Lumayan Menarik Dimana Children Perceive What They Hear Or See Like A Sponge And As a Parents I Think There Is Another Way To Let Them Know What To Do And Not To Do We Should Careful And Be Wise How We Choose The Words And The Informations That We Will Give Them Jadi Dipada Ini Saya Terjemahin Bahwa Salah Satu Orang Tua Memberikan Opini Ke Saya Bahwa Anak Anak Itu Melihat Sesuatu Itu Ya Tidak Terlalu Mikir Banyak Dan Mereka Akan Senantiasa Mencerna Itu Mentah Mentah So We Have To Be Careful On What Kind Of Words And What Information We Give Them Yang kedua Adalah You should Give Children Reasons Try to Give Them The Ability To Think And Judge For Themself Give Them Support In Developing Their Conscience I I Also Think That Every Child With A Little Bit Of Intelligence Will Find Them Ridiculous They Make No Sense To Them I Mean Please Take Children Seriously Tiba-tiba Dia marah Saya For No Reason Tapi Mungkin Concernnya Dia Adalah Dia Pengen Anak-anaknya Mempunyai Satu Ability Untuk Nge Judge Dari Pola Pikir Mereka Sendiri Tidak Ada Intervensi Dari Pihak Lain Dan Untuk Developing A Conscience I Think It Is Important For The Parents So Ada Lagi Visual Of The Picture Book Should Impress My Kids Than The Text Itself On The Other Hand Less Realistic Pictures Makes More Acceptable For Me To Show My Kids At Young Age In Some Way It Depends On The Context As Well How I Would Read To Her Would Be Better If You Allow Yourself To Story For Your Children So Disini Ada Satu Orang Tua Yang Benar Membuat Saya Berpikir Secara 140 Derajat Atau 360 Derajat Kebebasan Itu Penting Dan Kalau Bisa Buku Itu Buku Anak Anak Itu Tidak Membuat Suatu Ideologi Dan Tidak Membuat Anak Anak Itu Mempunyai Do Something Because Of This Book So Kesimpulannya This Is The Book I Would Like To Have Is To Stimulate The Child's Conscience And Knowledge Interaction Is Important And Also To Give Freedoms For Both Parents And Children So So Aspek Yang Saya Sudah Pelajarin Saya Hapus Semuanya Saya Tidak Mau Ada Ini Let's Not Do Anything Related To This Kind Of Subject So Saya Mulai Lagi Dari Awal Dari Hasil Reset Itu Saya Mencoba Untuk Membuat Satu Image Yang Lumayan Cukup Abstrak Yang Progresnya Juga Dari Hasil Trial And Error Dengan Anak Dan Hasil Hasilnya Cukup Menarik Disini Namun Ada Satu Aspek Dimana Saya Ngerasa Ini Masih Belum Abstrak Kita Bisa Lihat Disini Ada Gambar Cumi Cumi Sorry Gurita Dan Sini Ada Carte Pillar And In My Opinion This Is Not Abstrak And It Still Not Having The Freedom Of Thoughts Dari Children Akhirnya Saya Bikin Lebih Bawarna Lagi Dari Yang Sebelumnya Dan Saya Mencoba Lebih Abstrak Lagi Dan Saya Membelikan Satu Karakter Bawarna Biru Karakternya Tidak Ada Muka Tidak Ada Kaki Yang Terlihat Detail Dan Semua Gambar Disini Purely Just Not Overthink Jadi Saya Gambar Yaudah Apa Adanya Langsung Akhirnya Saya Mencoba Nge-print Pada Sebuah MDF Kartu Jadi Tebel Dan Ya Ini Result Of The Book It's Still Experimental And I Couldn't Publish This Because I Felt That This Is Still On Going I Know What's Happen Next But This Is Masih Permulaan Experiment Saya So I'm Just Gonna Run Through A Past Project Yang Mungkin Udah Lama Banget Salah Satunya The Red Book Dan The Red Book Ini Adalah Hasil Karya Dari Carl Gustav Jung Carl Gustav Jung Adalah Psychiatrist Dari Swiss Dan Saya Membuat Buku Ini Kecil Banget Dan Isinya Juga Seperti Ini Saya Jelasin Throughout This Presentation So This Is The Inside Of It Terlihat Seperti Bible Tujuannya Apa sih Saya Membuat Buku Carl Jung Dalam Format Yang Sangat Kecil Itu So Saya Ada Satu Subject Benaman Chip Masterpiece Imagine If Someday You Made Anermist Works That Become Successful And The Next Day You Know That You Publish And Reproduce In A Massive And Cheaper Way Without Preserving Your Sense Of Touch Jadi Maksudnya Kalian Membuat Satu Masterpiece Terus Diproduce Dengan Berbagai Macam Cara Salah 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 Guttenberg Bible Mungkin Kalian Sudah Familiar With Guttenberg Dia Adalah Inovator Bagaimana Karena Dia Kita Bisa Baca Buku Dengan Harga Murah Karena Buku Itu Pada Dulu Itu Basically Illumination Which is Metode Membuat Buku Itu Luxury Hanya Orang-orang Noble Yang Punya Buku Namun Karena Guttenberg Dia Bisa Punya Satu Metode Untuk Ngebikin Buku Itu Lebih Gampang Di Mass Produce Ya Hasilnya Banyak Banget Berbagai Macam Alkitab Berbagai Macam Bentuk Alkitab Dan Gak Ada Kelas Social Yang Bisa Menikmati Buku Everyone Now Can Have Bibles Salah Satu Contoh Utopia Dari Thomas Moore Dan Ini Adalah Manus Trip Atau Original Book Lalu Dia Di Produce Dalam Bentuk Yang Murah Dan Accessible Untuk Semua Kalangan Masyarakat Lalu Kenapa Redbook Redbook Juga Sama Awalnya Juga Manuskrip Seperti Ini Dia Besar Banget Dan Tujuannya Bukan Emang Dipublikasi Tapi Emang Si Carl Leung Membuat Ini Untuk Pribadinya It's Like Scrapbook Somehow But Finally It Got Publish And Yeah This Is The Result Of The Manuskrip This Is The Inside Of It Ini Ini Bagian Dari Spread Redbook Ini Lalu Akhirnya Saya Mencoba Gimana Secara Untuk Membuat The Redbook Ini Accessible Dengan Bahan Yang Murah Bahan Yang Jelek Kecil Dan Cukup Bisa Dibeli Tapi Bagaimana Caranya Untuk Tidak Menghilangkan Seperti Ilustrasinya Typografinya Akhirnya Ini Saya Buat Ini Adalah Hasil Yang Saya Bikin Layout Saya Interpretasi Ulang Dari Gambar Gambarnya Saya Pakai Image Generated Computer Generated Image Dengan Metode Fraktal Image Fraktal Itu Seperti Image Yang Dijenerated Dari Hasil Equation Matematika Dan It's Related To Mandelbrot Etc So Ya The idea Is to Make a Massive Book Easy To Copy Dari Project Yang Besar Tapi Bagaimana Caranya Untuk Membuat Accessible Itu Lebih Intinya Ya Itu Dari Experimentation Saya Dan Kita Sudah Di Chapter 3 Dimana Chapter 3 Ini Saya Sudah Menjadi Sebuah Penerbit Dan Yes Jadi Buku pertama Yang saya Bikin Berjudul War Astronaut Death Violence Floating Mountain And Roman Soldiers Buku Ini Sebenarnya Buku Awal Saya Respon Terhadap Publication Yang ada Di Indonesia Yang Mungkin Topiknya Terlalu General Terlalu Niche And Bagaimana Disini Saya Iseng Banget Karena Orang tua Dua orang tua Saya Mempunyai Satu Folder Disini Dengan Isinya Berbagai macam Gambar Saya Pada Saat Saya Kecil It's It's Like Archive Somehow Finding A treasure Seperti Nyari Harta Karun Tiba-tiba Saya Bisa Ngeliat Gambar Saya Dari Kecil Which Is Not Everyone Were Had Their Parents Yang Bisa Ngumpulin Gambar Sebanyak Itu Dan Ya Seperti Ini Gambar Gambarnya Kalau Ditumpuk Semuanya Jadi Ini Gambar Saya Dari TK SD Kayaknya Paling Gede SMP Kelas Satu Dan Kenapa Saya Mempublish Ini Kebetulan Ini Sangat Menyerempet Dengan Social Issue Social Issue Jadi Saya Ceritain Dan Ini Adalah Papik Yang Mungkin Saya Bicarain Di Buku Ini Baywatch Dan Kenapa Saya Bawa Ini Karena Pada Saat Tahun 94 An Tahun 95 Saya Ini Bisa Nonton Baywatch Di RCTI Jam 4 sore Sama Nenek Saya Dan Pada Saat Itu Baywatch Dan Acara-acara Sejenisnya Tidak Ada Censorship Sama Sekali Tidak Ada Dipotong Semuanya Full Uncensored We can See Everything Disitu Kita Bisa Lihat Buludadanya David Sohoff Dengan jelas Tanpa ada sensor Tapi Sayangnya Pada saat Sekarang Tahun 2019 2020 Kita bisa Lihat Spongebob Itu Disensor Abis-abisan Sama KPI Kita bisa Lihat Betapa Parahnya Si Sandy Disensor Padahal Dia hanya Memakai Bikini Matanya Matanya Tidak 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 Bisa Lihat Dentuk Yang Bisa Seksualize Orang Menurut Saya Ini Tidak 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 Terhadap Media Juga Dimana Pada saat Saya Kecil Saya Diberikan Kelebasan Oleh Orang Tua Saya Untuk Mengkonsumsi Apa Aja Dan Dari Situ Saya Bisa Tau Yang mana Yang Jelek Sama Yang Buruk Coba Bayangin Misalnya Anak Kecil Nonton Spongebob 3D Sensor Mereka Apa Mereka Mama Kenapa Ini Sensor Orang Tua Bakal Jawab Ya Karena Ada Boobies Apa Akhirnya Mereka Nggak Nggak Ada Satu Judgmental Semuanya Di Form Oleh Luar Mereka Nggak Form Judgmental Judgment Mereka Terhadap Sesuatu Sendiri That's Sad In My So Ini Adalah Satu Introduction Buku Saya Nama Saya Jordan Ini Adalah Masa Kecil Saya Tidak Ada Yang Spesial Seperti Anak Lain Saya Bermain Menjadi Polisi Dan Terobsesi Dengan Perang Namun Satu Saya Selalu Menggambar Bagus Maupun Jelek Orang Tua Saya Selalu Mempan Gambar Saya Selama Masa Pertumbuhan Mungkin Bagi Orang Lebih Berharga Daripada San Polak Basuk Dengan selamat menikmati kekacauan dan kematian apakah orang tua saya mengira saya seorang psikopat? sepertinya tidak mereka sangat terbuka dengan perspektif saya terhadap sekitar selama 20 tahun terkubur untuk pertama kalinya saya ingin memperlihatkan gambar masa kecil saya untuk publik dengan sudut pandang baru dan narasi yang mempertanyakan absurditas pada setiap gambarnya di sebuah buku layaknya kapsul waktu sorry ya, lanjut jadi dari situ saya di buku ini gambar-gambar itu seperti time capsule for what's going on throughout that year for instance, ini adalah gambar yang saya terinfluence video game yang saya lagi mainin juga di arcade atau di di tembak-tembak dan ya ini SD saya udah ngomong fuck et cetera et cetera walaupun di English-nya dipertanyakan gitu I want you brain something like that you are dead dan jadi sebenarnya gak hanya gambar aja sih tapi lebih bagaimana media mempengaruhi saya throughout my childhood and how it influence my my brain to think somehow seperti itu future masa depan kalau gak salah ini saya nonton Judge Dredd saya suka banget Judge Dredd lumayan violence tapi I think it's it's apa ya masa depan yang cyberpunk itu mungkin tahun 90-an emang bener-bener banyak banget sampai bener-bener obses banget dengan masa depan yang mungkin dystopian something like that and also this is fantasy erotik this is the second that I publish sorry the second publication that I publish from Jordan Jordan edition dan ini adalah berbeda banget dengan sesuatu yang berguna dengan seksualitas kenapa saya bilang kayak gitu karena zin ini sama sekali gak seksi sama sekali jauh dari kesan seksi gak ada the ideas of playboy something like that it's completely the opposite jadi fantasy erotik ini lebih membawa topik yang tabu di masyarakat tetapi dengan pendekatan yang humor dan juga ringan tapi sebenarnya dari cerita ini kita bisa belajar layer atau fasad society dari berbagai macam culture dan disini bukan hanya heteroseksual tapi banyak yang homoseksual dan juga kita bisa lihat kaum marginal di seluruh dunia atau berbagai culture dan bagaimana tabu atau enggaknya ya di zin ini sebenarnya lebih disajikan seperti itu jadi zin ini lebih ilustratif seperti cerpen-cerpen tapi kebanyakan dari cerita-cerita tersebut adalah hasil dari submisi atau kiriman dari orang-orang di seluruh dunia dan ya seperti itu dan pertanyaannya mungkin dari mana ide saya membuat zin ini jadi ide zin ini terbangun pada saat saya ke Jepang kebetulan lagi ada residency design dan teman baik saya ngajak saya untuk ke satu tempat di Osaka dan tempatnya itu jauh dari turis dan daerah itu bernama Shinsekai daerah ini emang Showa-nya era Showa-nya itu kental sekali benar-benar kelihatan dari signage yang udah termakan zaman sama banyaknya orang tua disini very massive banyak banget orang tua-orang tua yang pengangguran seperti ini lagi main Shogi dan banyak banget sih I don't know why I put this but it's funny banyak banget kotak apa face hole-face hole gini jadi saya coba satu-satu dan gambarnya itu lucu-lucu jadi kalian bisa lihat area ini sangat menarik benar-benar Showa benar-benar lama dan disini saya sama kakek-kakek yang saya gak kenal jadi pas kakek-kakek itu jalan saya cuma bilang take picture with me dan dia bilang iya dia balik lagi di banyak orang pengangguran mungkin kalau di Jepang di Tokyo gitu saya ngajak orang tua foto mereka gak akan peduli gitu tapi disini ramah-ramah banget orangnya sampai di titik ada teater di Jepang bernama Shinsekaiko Kusai dan teater ini ternyata teater film porno dan tentu saja saya dan teman saya tertarik untuk mendatangi teater ini kita beli tiketnya dengan harga 800 yen atau setara dengan 90 ribuan jadi ya kita masuk kita masuk disitu ini saya dengan teman saya kita udah mulai bingung disana semua audiensnya orang tua dan filmnya itu itu berputar terus jadi kalau di 21 XXI kita nonton beli tiket film tertentu kalau disini kita beli tiket kita all day long kita bisa stay disini karena filmnya berputar terus jadi kita masuk sudah ada film yang ditayangkan orang-orang pun sudah banyak yang disini namun banyak yang lagi berdiri saya gak ngerti kenapa mereka berdiri kenapa langsung duduk jadi pada saat ini masih menunggu film masih terang pada saat itu cahaya digelapkan film mulai dan tidak terlihat perempuan sedikit pun di teater ini namun terlihat berbagai macam drag atau crossdresser tentu saya bisa bilang seperti itu karena banyak pria yang memakai crossdressing dan pada saat itu akhirnya lampunya mati pada lampunya mati crossdresser tersebut melakukan hal-hal tersebut terhadap orang-orang tua di depan saya ini dan ini cukup shocking karena ini in public dan tidak hanya crossdresser banyak sekali orang tua satu sama kakek satu sama kakek lainnya memuaskan hasrat masing-masing pada saat film itu berlangsung dan ya saya gak nyampe sejam tahan juga sejam ya saya I felt saya ngerasa saya dinodai namun ini adalah pengalaman tidak saya bisa lupain dan dari segi sosial saya mempertanyakan gitu tempat ini sebenarnya seperti komunal banget gitu komunal terhadap kaum senior mereka diberi kebebasan untuk memuaskan satu sama lain karena mungkin mereka sudah tidak punya kemampuan untuk dating tidak punya kemampuan untuk mempunyai pasangan karena mereka sudah old dan sudah tidak ada apa ya tidak ada charmnya gitu dan satu sama lain menolong menolong dengan memuaskan hasrat mereka gitu di teater ini dengan bantuan si film porno tersebut so ini cukup menarik sekali dan pada akhirnya saya mencoba menggambar meng-sketch ulang recalling what my brain dan akhirnya saya membuat fantasi erotik zin karena sayang dan juga saya akhirnya punya ide untuk pasti orang-orang banyak di luar sana yang mempunyai pengalaman-pengalaman aneh yang yang seksual tapi tidak bukan eksploitatif gitu jadi zin ini saya mencoba berlari dengan sesuatu yang eksploitatif dan saya lebih cenderung mengarah ke pertanyaan sosial mungkin tapi di zin ini dibawanya dengan humor ringan tanpa ada preach tanpa ada ceramah apapun itu dan inilah salah satu spread di buku itu dan ada yang di Jakarta kebetulan dia ke satu establishment yang mungkin cukup menarik ini yang tadi di Shinsekai yang teater ini yang ada crossdresser dan ya kita bisa lihat disini ada cerita anak-anak bukan anak-anak ini ya maksudnya porn tapi pengalaman dia pas masih kecil gitu pada saat SD dimana orientasinya dia sangat dipertanyakan disini kebetulan bukunya sudah sold out jadi sorry if you cannot get it anymore dan yang terakhir adalah The Bandai Journal The Bandai Journal itu adalah sebuah fotobook yang dibuat oleh Muhammad Fadli dan Fatris seorang penulis dan seorang fotografer dan pada buku ini sebenarnya saya dimintal atau saya mencoba untuk berlari dengan konsep fotobook saya mempertanyakan fotobook itu apa sih bagaimana sih conventional fotobook biasanya seperti apa namun disini saya menemukan jawaban bahwa fotobook biasanya buku yang didominasi love photo basicnya namun yang saya terima material dari Muhammad Fadli dan Fatris adalah foto yang dibandingin dengan teks teksnya itu heavy sekali sangat sangat berat dan menurut saya buku ini tidak bisa jadikan buku foto memang harus diimbangi dengan teksnya karena teksnya itu bukan hanya aid atau pembantu aja teksnya dapat berdiri sendiri dan fotonya dapat berdiri sendiri dan kita bisa lihat disini bahwa layoutnya itu berkesan untuk berpihak terhadap teks dan berpihak terhadap foto kalau kita lihat teksnya itu saiznya 12 mungkin itu cukup besar dan image-nya juga diimbangin juga disitu dengan caption horizontal sorry vertical dan tujuannya saya interpretasi dari jurnal itu sendiri atau scrapbook yang dimana biasanya setiap spread itu rame dan orientasinya berubah-berubah jadi ceritanya adalah Muhammad Fadli seseorang fotografer dia menuju Pulau Banda dan mendokumentasikannya dengan kamera film dan kebetulan Fatris dia adalah researcher dan dia sudah berapa lama ke Pulau Banda untuk menulis kebetulan dia juga selain untuk riset tapi juga mengajar anak-anak SD disana jadi disana tidak hanya untuk sekedar mencari keindahan disana dan topik di Banda Jurnal itu juga dioposit dari keindahan dioposit dari wonderful Indonesia dimana topik-topik yang suka dipakai oleh pemerintah atau orang-orang yang mungkin Indonesia beautiful Indonesia rich beautiful ramah kind people blablabla kita kita gak suka yang seperti itu dan emang arahan kita itu kritis dimana keramahan orang Banda dulu itu emang di 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 orang penjajah atau kolonialisme dari Belanda Inggris mereka ngeliat orang Banda ramah-ramah gak pernah marah mereka ngatain bahwa orang Banda itu ramah gak pernah marah diambil rempahnya gak ada yang marah emang 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 dasarnya pengetahuan kita dibanding mereka kan emang kecil that's why kita ramah ya so kalau ada bilang orang Indonesia ramah-ramah ya mungkin karena orang miskin tapi happy gitu ya gimana mereka gak punya apa-apa mereka gak ada kerjaan gak ada apa so menurut saya itu adalah gaze mental-mental inlander yang yang perlu banget dikritisi dan buku The Banda Journal ini saya mencoba untuk approach design metode yang tidak eksploitatif dimana designnya itu tidak ada gimmick tidak ada dekorasi-dekorasi yang mengglorifikasi kekerasan mengglorifikasi kekelaman disini isinya cukup kelam cukup kelam sekali namun saya menghindari warna-warna hitam yang dominasi saya menghindari warna-warna atau font yang berkesan seram disini saya hanya menggunakan konsep fully atau kulit yang membungkus biji pala dan yang dibungkus ini adalah Captain Cole kebangsaan Inggris yang juga patung dan kalau kita buka selangkangannya itu sudah bolong disini itu intentional saya memakai foto ini dari diskusi yang sudah lama kenapa kita tidak pakai foto pantai Banda kenapa kita tidak pakai foto-foto laut foto-foto keindahan sesuatu seperti itu karena poin buku itu bukan untuk mempromosikan pariwisata tapi bagaimana menyatukan sejarah yang kita tidak bisa belajar di SD belajar di SMP tapi bagaimana kita bisa membawa sejarah lama dikaitkan dengan relevansi yang ada sekarang modernitas yang ada sekarang contoh Banda pada dulu hampir ditukar sama pulau Manhattan salah satu pulau yaitu Pulau Run namun sekarang Pulau Run itu boro-boro ada air pulau Manhattan sekarang ada universitas kelas dunia pusatnya banking dan kapitalism semuanya ada di sana sedangkan Pulau Run ada apa gitu nyesel gak sih gak ditukar sama Manhattan gitu jadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis itu ada pada buku ini dan fotografinya pun disajikan konteksnya lebih terhadap penduduk-penduduknya ada apa sih di sana sekarang bagaimana sih relevansi kolonialisme pada dulu dan apakah masih relevan pada kehidupan sekarang dan itu yang disajikan di buku ini kita bisa lihat beberapa foto-foto yang mungkin represent adat adat istiadat dan masyarakat-masyarakat dan ini memang kaitannya memang antropologi sekali tidak hanya foto namun disini juga ada banyak teks-teks dari Fatris dimana pada saat ngajar dia menanya anak-anak cita-cita kalian tuh sebenarnya apa sih gitu cita-cita mereka ya sebetas saya pengen ke Jakarta that's it gitu sesimple itu gitu mereka dan menurut saya hal hal ini yang membuat buku Banda ini tidak hanya menceritakan sejarah namun mencoba untuk memberitahu apa yang ada di Banda dan menurut saya Banda itu adalah alter ego-nya satu Indonesia gitu sengsara struggling dan ya menurut saya society Indonesia seperti itu so dan dari progres pun pemilihan desain balik lagi saya meng avoiding sesuatu yang eksploitatif dan saya mencoba untuk mencari suatu konteks terhadap buku Banda ini dan sangat evolving sampai akhirnya kita bisa melihat fully disini yang dieksplorasi cukup lama namun yang paling susah itu adalah pencarian cover terakhir dan ini adalah empat dari ratusan yang kita udah coba yang pada akhirnya kita mencoba pakai Captain Cole tersebut so ini adalah hasil akhirnya dan saya hanya ingin mencoba menyajikan satu film pada penutupan karena ini sebenarnya sudah ditutup dari inceptionnya fotografi itu udah sangat terhubung dengan ide-ide imperialisme gimana orang penjajah Belanda di Nusantara juga memetakan daerah jajahan dengan fotografi tapi di saat yang sama fotografi dan teks juga bisa digunakan untuk melawan hal-hal tersebut yang kita sebut proses dekolonisasi memberi ruang sebanyak-banyaknya sisi yang biasanya gak pernah didengar terima kasih terima kasih selamat menikmati tujuan saya dan Fatris bikin karya The Bandar Jurnal ini memang berusaha menyuarakan sisi-sisi cerita yang kerap luput dari narasi mainstream sih kebanyakan narasi-narasi yang dulu ya kita bisa lihat misalnya cerita tentang bandar kadang tulisan-tulisannya itu bisa dibilang sangat rasis contohnya kayak ketika saya baca jurnalnya Ludovico orang Itali yang dianggap orang Eropa yang pertama kali datang ke bandar menemukan bandar gitu bagaimana dia mendeskripsikan masyarakat bandar yang dia tulis bagi masyarakat yang lugu dan kalau gak salah juga maaf dia menganggap masyarakat bandar sangat bodoh mereka bahkan gak tahu cara untuk marah itu kan tulisan yang sangat rasis sekali gitu sementara narasi-narasi dari masyarakat bandar sendiri gak pernah ada di permukaan mungkin salah satu faktornya adalah karena tradisi menulis memang bagi masyarakat Nusantara dulu gak terlalu signifikan tapi lebih sejarah itu diceritakan secara oral kan misalnya ketika bisa dibilang sangat jarang sekali orang bercerita tentang masyarakat bandar yang terdampak oleh pembantaian 1621 yang dibantai oleh Belanda dibawah pembinaan Jan Pieter Zunkun dan ternyata cerita-cerita yang terjadi di zaman kejajahan itu ternyata masih diwariskan ke generasi-generasi setelahnya tapi kita gak pernah dengar gitu kemudian akhirnya kita berangkat kesana dan ya bertemu dengan warga Banda Eli yang sebetulnya ya keturunan orang-orang Banda asli yang setelah pasca pembantaian tahun 1621 berminggarasi ke banyak daerah di sekitar Maluku memori itu memori tentang kesedihan-kesedihan tentang apa yang terjadi di masa lampau itu gak secara langsung kelihatan tapi kita bisa melihat dari hal-hal yang sebetulnya gak kasat mata sebetulnya sesuatu yang bisa kita lihat dari nyanyian-nyanyian tersebut nyanyian-nyanyian mereka yang masih diwariskan hingga hari ini semacam nyanyian-nyanyian yang bercerita tentang asal-usul kerinduan kampung halaman pada akhirnya ya penjajahan itu ya betul-betul cuman hanya memperkaya bangsa yang melakukan penjajahan sementara orang-orang yang berada di situ sebetulnya bisa dibilang tidak mendapat keuntungan apa-apa ketika raw material yang mereka cari itu mungkin udah gak relevan lagi harganya mungkin udah turun ya tempat-tempat itu ya ditinggal begitu saja gitu kan untuk mencari hal-hal serupa yang baru gitu loh dan itu yang saya dan Fatih berusaha coba untuk kasih ruang lebih banyak gitu loh karena itu saya pikir penting melihat sejarah dari perspektif yang lain kita berusaha menghindari visual yang mensages mengglorifikasi kayak sejarah perdagangan rempah kita berusaha melihat sesuatu yang justru antitesis dari itu gitu jadi saya dan subjek yang difoto sifatnya sangat setara saya pribadi merasa lebih terkoneksi terutama ketika memotret subjek manusia orang yang saya foto ketika difoto dengan kamera analog ketimbang dengan digital gitu ketika memotret dengan digital kita cenderung apa ya jadi perfeksionis ketika mengkompos ngatur exposure yang semuanya sebetulnya bersifat teknikal dan bahkan bikin kita lebih apa ya terlepas dari orang yang kita foto kadang karena kita sibuk dengan pengen frame yang lebih sempurna pengen wah kayaknya ini bisa diperbaiki lagi nih nah di analog karena kita gak bisa lihat hasilnya langsung ya kita fokus dengan orang yang ada di depan kamera gitu dan kita setelah motret mungkin lanjut ngobrol foto terus yaudah ngobrol lagi kadang bahkan ya kita membiarkan oh orang orangnya pengen difoto disini kenapa misalnya saya ingat sekali ketika saya motret seorang tetua adat di kampung Selamon di pulau Banda Besar namanya Pak Sawkani saya sempat motret dia di rumahnya tapi kemudian keesokan harinya dia datang sendiri ke saya dan minta ulang foto lagi gitu dengan menggunakan pakaian adat gitu dan pada akhirnya foto itu yang kita gunakan di buku karena kita pikir foto itu yang dia lebih suka gitu kita mungkin ketika motret selalu mikirin apa ya sebagai fotografer dari sisi kita kita mikir visual-visual yang bagus tapi sebetulnya akan lebih menarik kalau apa ya foto kita itu ya ada proses kolaborasi dimana subjeknya juga ada hal yang ada decision-nya mereka di dalam foto tersebut bukan mungkin gak secara visual tapi secara proses itu proses yang lebih berwarna sih ya mungkin pada akhirnya itu yang secara gak langsung juga berpengaruh kepada visual-visual yang dihasilkan di The Banda Jurnal tapi di saat yang sama sebetulnya visual media juga ada keterbatasan terbatasan visual media mungkin karena saya pikir dia gak bisa berdiri sendiri mungkin pada ujung-ujungnya juga harus masih dibantu dengan teks kan tapi paling gak yang menarik dari visual media mungkin ada hal-hal yang mungkin dari teks sulit ditampilkan tapi di visual media bisa ya gak selalu harus tampil gamblang tapi mungkin bisa bermain-main dengan visual metafor segala macam yang menjadi kekuatan fotografi lah proyek Banda ini bisa dibilang berkontribusi buat saya pribadi mendewasakan saya dalam memotret saya selalu berusaha mempertanyakan praktek saya sendiri karena mengawali karir sebetulnya jadi foto jurnalis di koran kan jadi kalau memotret ya secepat mungkin rasa gerusuk dan kadang-kadang apa ya ya mungkin gak terlalu berfikir banyak tentang dampak apa yang bisa ditimbulkan oleh foto tersebut gitu kalau saya pribadi sekarang terutama ketika memotret manusia yang paling penting bagaimana sih bisa menghadirkan orang di dalam foto lebih respectable siapapun yang kita foto layak tampil terhormat di dalam foto walaupun itu adalah ya foto bencana atau apapun dengan kesadaran bahwa fotografi adalah medium yang sangat eksploitatif berangkat dari situ ya sebagai bentuk respect ya kayak pameran pertama Banda ya kita adakan di sana gitu oke kita berhenti di sana disitu key poinnya dimana saya berhubung dengan Mohd Fadli dan saya lumayan belajar banyak juga dan akhirnya saya sadar tadi dia bilang fotografi ada medium eksploitatif dan begitu juga dengan graphic design terutama di penerbitan saya saya mencoba reconsider graphic design di penerbitan saya itu how they're responsible dengan society atau dengan topik yang saya bawa dan ya pada akhirnya saya bisa nerbitin buku saya bisa design sesuka mungkin se-playful mungkin tapi saya baru realize bahwa responsibility itu ada juga dan ya entah bagaimana dengan visual dengan warna tertentu bagaimana kita tidak bisa hanya menjual dari aspek ini aspek itu dan ya menurut saya saya belajar banyak dari proyek ini sih The Banda Journal dan ya to conclude I hope that you enjoy my presentation and I hope it's not too serious mungkin bisa juga diambil dari sisi antropologi etnography whatever you want to call it saya bukan ahli di bidang itu dan saya graphic designer murni dan sebelumnya terimakasih atas attentionnya that's it thank you terimakasih banyak kak Jordan atas penyampaian materinya yang sangat menarik bagi saya dan temen-temen lain juga pasti menarik banget dan mungkin share screennya kali ya kak yes oke sebentar ya mungkin aku ingin kayak menyampaikan great call juga karena udah mengundang kak Jordan juga karena pribadi aku suka banget sama karya-karya kak Jordan dan aku juga baru tau kalo misalnya di buku fantasi erotik itu yang pertama cerita pertama itu cerita kak Jordan jadi kayak karena menurutku itu kayak salah satu cerita yang paling menarik disini gitu ah thank you iya saya saya nge-hide nama saya disitu iya 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 soalnya saya kira itu cerita semua orang cerita orang lain gitu kan yes to be conclude juga mungkin kalo misalnya recap dari apa yang tadi kak Jordan sampaikan jadi kak Jordan itu approaching sesuatu dengan metode yang eksperimental dan mungkin juga berbasis dengan research research atau pandangan-pandangan pribadi menarik yang bisa di eksplor lagi atau di pertanyakan ke rana publik dan mengangkat juga cerita-cerita tentang kelompok atau topik yang termajinalkan gitu jadi tidak terbatas dengan pakem-pakem yang ada di society gitu dan tadi poin yang menarik juga ada responsibility pada karya grafis atau mungkin fotografi dan desain gitu karena personally aku juga belum pernah mikir kalo misalnya sebuah karya grafis desain itu bisa eksploitatif gitu sifatnya dan oke ini ada banyak pertanyaan dari temen-temen di kolom chat mungkin aku bisa tanyain yang pertama ada dari Fadila halo kak Jordan presentasi dan karya seru banget sangat refreshing dan aku genuinely tertarik terutama sama buku itu dan tadi mau nanya tapi lebih ke soal percetakan publishing house nya kebetulan aku punya fantasi erotik dan pernah minjem di bandajurnal punya audio juga binding maupun material dari keduanya menarik buat nemu percetakan yang sesuai dan material yang pas kira-kira butuh waktu berapa lama ya kak dan kalo boleh tau jatuh bangunnya juga gimana ya terima kasih dan sebelumnya kak Jordan oke terima kasih ya untuk menemuin cetak percetakan bagus sebetulan semua dari koneksi gitu sih temen rekomend ini temen rekomend itu dan menurut saya rekomendasi itu 100% gak boong ya dan kalo kalian ke percetakan terus konsultannya kalian punya relasi bagus dengan mas-mas nya atau mbak-mbak nya dan sabar dan juga gak gak arogan kalo ada kesalahan menurut saya itu lancar semua sih dan untuk kertas kayaknya saya juga orangnya buta kertas saya terus terang selalu minta konsultasi dengan mereka kirimin sampel kirimin ini kirimin itu dan untuk referensi kalo bisa ada fisiknya jangan hanya di internet jadi misalnya kalian ada suka dengan referensi tertentu kalian beli aja dan tapi biasanya referensi saya itu ada di rumah saya contoh fantasi erotik itu sebenernya dari Bible walaupun ceritanya tentang seks tapi itu dari Bible saya sengaja gitu bukannya against religion tapi menurut saya Bible itu memiliki sampel yang menarik gitu dia kayak agak kulit-kulit kulit yang ada sense of banget jadi biasanya yang ada di rumah saya saya jadiin referensi sih gitu oke thank you semoga menjawab sih kalo bagus sih harapan prima promosi gitu ya untuk temen-temen yang tertarik bisa cek juga instagramnya jodan thank you pertanyaan kedua dari arinda shakira hai kak jodan aku tertarik sekali dengan proyek buku cerita anak yang kak jodan sampaikan di awal kak jodan melakukan studi literatur dan bahkan melakukan riset terhadap orang tua challenge terbesar apa yang kak jodan temukan pada saat proses riset khususnya saat menghadapi narasumber yang kak jodan temui ini pertanyaannya datang dari mahasiswa antrop juga kak oke sebenernya kalo riset saya terus terang lemah banget ya saya mahasiswa desain di cafe murni dan terus terang saya benci dengan riset tapi pendekatan tadi Aryo bilang sih ada bagusnya pendekatan pribadi jadi collecting data itu kualitatif kualitatif kayak gitu-gitu saya terus terang paling males jadi that's why saya bilang tadi tertutup dari orang tua-orang tua di lingkungan saya dan kalo terlalu besar takutnya akan mempengaruhi dengan perspektif pribadi saya sendiri jadi mungkin agak bias juga ya jadi dengan teman itu menurut saya untuk sekarang riset yang terdekat itu masih relevan kalo terlalu jauh takutnya jadi terlalu luas dan akhirnya kita saya gak kemana-mana karena saya lumayan tapi jangan dicontoh juga sih so lebih disitu sih dan yang 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 kedua emang yang buku anak-anak itu kebetulan risetnya di Indonesia sama di luar gudang saya lagi kuliah di Basel di Switzerland dan saya approach anak-anak kecil well saya gak langsung approach anak-anak kecil itu creepy tapi saya minta ada satu orang tua gitu boleh gak sih dia kebetulan ada grup karate gitu saya grup karate nya saya minta anak-anak itu untuk ngisi form dan itu juga tetep kan masih satu lingkungan gitu tapi emang gak kenal tapi biasanya sih saya nge-proach nya yang nyaman nyaman dulu gitu gitu terus interest pribadi itu 70% sih saya koleksi buku anak-anak udah lama dari berbagai macam negara India India Eropa sorry maksudnya India Jerman Belanda gitu saya kalau travel Cina selalu ambilnya buku-buku children's book kayak gitu saya ke Rusia saya children's book yang jaman USSR yang masih Soviet Itali yang masih dibawa sama Mussolini juga yang masih tahun 40-an gitu dan mereka mempunyai satu agenda semua gitu propaganda gitu dan ya disinilah riset saya sebenarnya lebih kecil gitu karena tentang orang tua tapi untuk sejarah dan lain-lain karena saya sudah belajar dan saya sudah suka juga membaca sejarah juga buku anak-anak jadinya menolong banget sih so I think it's basic if you choose a project choose something that you really really into I guess without it research will be just a chore cuman jadi apa tampain terus research nya kan jadi beban aja sih tapi kalo suka banget it akan fun-fun banget sih itu aja sih terima kasih lanjut lagi ke Luki Wiranda yang sudah resen mungkin bisa langsung oke oke sebelumnya makasih buat sebelumnya tadi ada mas Lortabil sama Nadyun terus ada mas Duda juga nih menarik menarik saya sebenarnya punya untuk mas Jordan yang berada jurnal terus punya mas Lortabil yang apa CD di planetarium cuman saya gak lagi di kawasan menarik banget saya ngikutin dari mas Duda yang aku kayak terus disini mungkin ada beberapa pertanyaan karya mungkin 2 atau 3 nanti saya tanya sebisa mungkin karya mungkin buat mas Jordan jadi saya itu berikut saya juga mahasiswa DKAFE dan kebetulan beri-beri banget sekarang lagi pertarik sama antropologi gitu karena sempatan melihat karya-karya mas Duda dan mungkin ada seseorang tentang antropologi jadi ada desain itu kan mungkin sebagai medium gitu ya kayak medium untuk menyampaikan pesan apa sih yang bisa dibilang ini tuh desain antropologi gitu kayak itu desain mungkin gak tau ya mungkin bisa preksi kayak apa sih desain yang humanis itu seperti apa gitu untuk para manusia gitu jadi mungkin lebih ke diskusi aja kali ya untuk mas Jordan gitu karena menerik banget soalnya kan kita sering lihat desain yang color cool terus yang banyak tornamen gitu nah cuman mungkin ada sisi yang iya ya misalnya kalau desain yang antropologi atau humanis itu seperti apa ya itu itu mungkin untuk para manusia kayak masak abil aku melihat kalian itu mencunai kayak publisir sendiri atau mungkin kayak studio gitu ya kayak awas itu struggle antara dari kakak di sini tuh bisa mencapai tipik dimana bisa membuat sebuah publisher atau membuat studio sendiri itu sih pertanyaannya mungkin itu aja kali ya makasih mungkin bisa pertanyaannya lebih ke struggle gitu ya iya iya bisa bikin ke struggle bisa bikin kedua serata studio sendiri tau kerataan gue lagi ya boleh 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 sebenernya jawaban kita apa struggle tadi ada pertanyaan struggle bikin studio sendiri nah emm kita kita gak tau sih sebenernya jujur kalau kita udah bisa dibilang punya studio sendiri atau belum karena disini pun juga kita masih apa ya baru mulai banget dan gue pun juga gue pribadi tuh masih masih full time tempat lain jadi emang Nadine yang full time dulantita ini gue masih jadi prosesnya masih transisi sih jadi cuma gue gue mungkin bisa bilang kalau proses transisi ini juga penting buat gue buat kita karena ya kita pingin ini sih pingin preparing juga sebelum nanti punya studio sendiri full up and running kita adalah apa bekal pengalaman atau ilmu-ilmu yang kita siapin dari studio sebelumnya terutama soal management karena itu wah itu gak kalah penting lah dari terlepas dari desainnya sendiri soal soal management soal nanti mungkin dealing dengan klien dan segala macem jadi untuk untuk struggle nya kita sekarang masih di titik itu sih mas Luki transitioning nanti itu maksudnya gue juga gitu sih that's why pas tanyain struggle studio sendiri gue seru strong bukan kayak thinking room atau studio yang udah gede gitu sih jadi i think the struggle is just yeah i don't know the struggle actually maksudnya it's not that big gitu gitu gue punya kebebasan untuk bikin apa aja so i think that's quite a privilege for me yeah but in the end probably later i'm gonna move and build bigger publisher dan mungkin struggle nya akan lebih keliatan disitu tapi so far sekarang kebebasan ini privilege banget dan dan karena saya juga kerja sendiri dan semua kolaborator itu basisnya gak gak yang permanen saya kerja sama orang ini kerja sama orang itu di next project dia sama orang beda lain but that's again a privilege i can meet a lot of personalities dan saya belajar banyak di setiap project so yeah i think that's it oke apakah sudah terjawab dari Lucky? sorry mungkin pertanyaan pertama untuk kajiannya bisa ditulis di chat aja karena suaranya agak terlalu kencang iya paling intinya aja kali ya kayak apa sih yang bisa membuat desain itu apa ya kan karena ini membahasnya tentang antropologi yang antropologi ya sebenernya balik lagi saya bilang saya accidentally accidentally antropologi gitu intensinya sama sekali gak pernah gitu cuman ketertarikan saya terhadap society itu emang udah dari dulu juga dan dan sebenernya topik-topiknya juga yang dibawa pengennya ringan sebenernya bandat journal itu balik lagi kalau dibaca sebenernya gak ada antropologinya sama sekali dan semua dari sisinya mas Fathris dan juga itu jenaka juga maksudnya lucu ya kayak ceritanya di kapal tidar ada yang muntah ada yang nonton film porno kayak gitu-gitu itu kan sesuatu yang jauh dari scientific research gitu dan balik lagi sih kayak accidentally aja kalau segi desain sebenernya gak ada apapun itu bisa jadi related terhadap subjek antropologi juga sih yang penting tidak ada gimmick itu menurut saya yang paling paling penting sih jadi semuanya dipikirkan dengan entah entah itu last minute atau apa cuman ya at least dipikirkan dikit aja sih gak harus semuanya sih saya juga kadang-kadang gak overthink just do it like this yang penting konteksnya mungkin bagus ya that's it hope it helps berarti kalau Nusa akan saya menjutukan berarti oke mungkin desainnya lebih jujur mungkin mungkin saya gak terlalu banyak ini sih overthink overthink terhadap gue mesti cocok ini atau enggak sih to be honest dan bahkan saya kadang-kadang malah lari dari itu gitu kayak The Bandai Journal misalnya it's a photo book tapi saya gak mau kayak photo book gitu saya lari dari itu bener-bener 360 derajat total di opposite gitu kadang-kadang malah seperti itu so kayaknya gak ada aturan apapun itu sih malah saya cenderung lari dari aturan yang ada gitu ya kayak rata juga mungkin dia lari dari aturan yang ada so it's a design it's a very personal and taste gitu oke thank you thank you oke makasih jawaban dari masjid 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 cuman mau tambahin dikit saya baru kaget kaget ternyata masjid alumni dari kampus lain sorry apa tadi agak gak ketinggian akhirnya ternyata mas Rata Bill alumni dari kampus saya gitu selamat ya 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 kita nyanyiin apa ininya anthem thank you thank you luki oke mungkin aku bakal lanjut ke dua pertanyaan yang terakhir untuk ke jordan eh ada tiga sih tadi dari sebentar dari feriska halo mas jordan aku mau tanya apa yang biasanya mas jordan butuhkan dalam melihat sebuah karya atau mungkin orangnya itu sendiri setidaknya untuk menjadi consideration if it's worth it untuk berkolaborasi atau dibuatkan sesuatu atau diterbitkan dalam jordan jordan edisi oke wait a minute eh boleh diulang gak sih tadi saya putus oh iya sorry saya tadi iya jadi apa yang biasanya mas jordan butuhkan dalam melihat sebuah karya atau mungkin orangnya itu sendiri setidaknya untuk menjadi consideration if it's worth it untuk berkolaborasi atau dibuatkan sesuatu atau diterbitkan dalam mas jordan eh dalam jordan jordan edisi oke oke kalau dari saya biasanya yang ngesapit malah saya gak consider itu jadi saya biasanya langsung saya yang kontak duluan dan yang terakhir ini project terakhir ini saya kontak duluan dia seorang artis nemen based di hongkong tapi orang indonesia dan ada di jordan jordan juga di instagramnya kalau mau lihat siapa itu dan kebetulan dia itu filmmaker sih dia filmmaker dia bernama Ria Rizardi contohnya dia bikin film dan saya kontak dia karena saya nonton filmnya dia berjudul telurian drama dimana film ini tentang radio malabar di bandung jadi ada sebuah radio yang dibikin oleh pemerintah belanda dan sekarang udah dihancurin dan Ria ini cukup memberikan fresh genre juga karena dokumentari tapi fiksi gitu dan disini akhirnya saya berpikir saya butuh buku fiksi di publishing saya dimana tetap ada relevansi dengan sejarah dan relevansi terhadap budaya Indonesia juga sih biasanya yang saya approach yang ada sisi-sisi yang saya belum pernah denger sebelumnya gitu kayak yang terakhir kolonialisme dan juga bagaimana dan juga fiksi dan juga keterkaitan sesuatu yang berhubungan dengan musik juga berhubungan dengan yang saya nggak ngerti sebelumnya definitely saya tertarik cuman misalnya yang artisnya yang mungkin udah terlalu high profile dan art karyanya emang udah mutlak banget saya biasanya kurang saya kurang tertarik untuk jadikan buku biasanya sih malah yang yang abstrak dikit sih yang kalau ditanya bikin karya apa gue nggak tahu that's it biasanya saya saya tertarik tapi pas saya tanya bikin apa dia jelasin mungkin mungkin terlalu terlalu deskriptif takutnya malah kurang apa ya kurang bisa imajinatif gitu sih ya nggak tahu juga sih basically tergantung saya lagi suka apa juga sih kadang-kadang gitu oke jadi intinya tunggu di kontak sama kak jordan aja sendiri iya boleh tapi submission juga nggak apa-apa sih misalnya keren dan aneh banget i think it's akan saya terlalu consider juga sih oke lanjut ke ada pertanyaan dari elana nathaniel nathaniel yang katanya ingin on mic boleh dipersilahkan waktunya kalau dia masih ada halo suaranya terdengar nggak ya terdengar terdengar oke halo kak jordan it's an honor banget buat dengar live lecture dari kakak aku tertarik banget tentang kayak bagaimana kakak tuh bisa kayak in a way kayak dikonstrak tema-tema isu-isu yang apa ya bisa dibilang kayak society kita tuh for granted gitu nah my question would be gimana sih cara kakak tau this specific topic itu adalah topik yang pengen apa ya yang pengen diseriusin gitu karena mungkin aku sendiri juga gitu ya kalau misalnya ingin berkarya gitu i find it hard to focus on like a specific thing gitu kadang kayak oh ini interesting itu interesting tapi kayak how do you know kayak kayak ini topik ini bisa dikerjain gitu especially kalau misalnya kita pengen ngebawain topik-topik yang let's say sensitive gitu tanpa in a way kalau kata kak jordan tadi itu nggak apa ya memandang rendah subjek ataupun isu yang lagi kita ingin cover gitu itu sih pertanyaannya oke thank you for the questions very thoughtful emang ini susah banget sih dan dan kebetulan saya juga masih belajar banyak juga kan terhadap topik apa yang saya bisa saya bisa kembangin dari dari interest saya sendiri gitu tapi yang penting dari interest saya sendiri gimana sih caranya untuk melepas ego saya juga sebagai publisher gitu so when i interest in some subject kayaknya alangkah baiknya selalu dilihat dari perspektif lain juga sih entah itu bagus atau buruk tapi kayaknya jangan dari saya aja gitu saya mencoba seperti itu contoh misalnya saya suka ini terus misalnya saya bilang oke ini menarik banget let's do something about this to make a project gitu tapi bagi orang lain mungkin it's it will be different gitu kayak bukannya saya bilang harusnya nggak usah peduli omongan orang lain tapi ya in some way kita terlahir beda-beda aja sih kita terlahir ada yang suka sejarah ada yang nggak suka sejarah ada yang suka sesuatu yang aneh-aneh ada yang nggak suka aneh-aneh so how to make it memuaskan semuanya kadang itu dalam pikiran saya penting juga sih for instance di fantasy erotic thing how to make something erotic is unsexy gitu dan padahal lebih menjual kalau saya mungkin kayak playboy or something something like showing sorry I'm not saya bukan berpihak atau gender tapi biasanya yang exploit itu ya mungkin ya kayak kayak pornografi gitu tapi saya ngeliatnya kayak agak kalau saya melakukan itu bisa aja mungkin orang suka tapi in some way yang saya alamin di Jepang itu kayaknya lebih menarik gitu untuk saya publish gitu sih dan ternyata pas saya tanya temen-temen saya dan saya ceritain ceritain ke temen semua ini mereka bilang mereka punya pengalaman yang sedemikian rupa itu jadilah fantasy erotik tapi tanpa orang lain tanpa kolektivisme itu saya gak berani juga sih untuk nge-publish sesuatu yang mungkin seperti itu jadi of course you have personal interest but kalau kalian punya pertemanan atau temen-temen yang kalian bisa share I think it's important as well jadi kalian tahu topik yang kalian angkat ini worthy untuk dilanjutkan dan kalau misalnya sifatnya terlalu narsisistik atau exploitative something saya mencoba untuk gak jadi sih karena ya untuk apa gitu dan kesulitannya lain juga mungkin saya mencoba lebih approachable untuk semua society juga sih that's what I would like to have dan sekarang agak susah sih so ya that's it semoga insight lumayan bisa ngasih insight sih terhadap topik-topik ini dan banyak juga kalau lain ada beberapa seperti ada orang luar yang tinggal Indonesia kirim proyeknya ke saya emang sih it's more yang tidak terlihat sosial tidak terlihat seperti ada 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 golongan ini ada golongan agama yang punk ada yang ini ini tapi karena sisi gaze-nya dari orang luar ngeliat Indonesia gitu jadi gaze-nya itu lebih ke eksos eksotik gitu dan saya mencoba lari juga gitu dari sesuatu yang terlalu eksotik eksotik karena ya bisa jadi saya jadi kayak exploiting perbedaan gitu gitu so itu sih yang you have to consider terima kasih 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 oke pertanyaan terakhir nih dari Sarah so Kak Jordan saya ingin bertanya kalau research itu harus dalam apa ya dalam desain kapan Kak Jordan tahu kalau research itu sudah cukup untuk akhirnya di eksekusi ya apakah ada time management antara past research dan eksekusi balik lagi saya bukan expert di riset terhadap suatu topik sih saya yang melakukan itu karena ya sedikit terpaksa cuman biasanya sih time management of course tapi yang paling penting narasumbernya juga sih jadi kayak misalnya war astronaut floating mountain road roman soldiers buku yang pertama itu saya lari ke salah satu psiketrist anak-anak juga sih jadi saya consult ke dia dan saya bertanya ini tuh apa yang topik saya bisa bawa dan kira-kira expansionnya bagaimana gitu so jadi ada satu consultation yang mungkin saya lakukan terhadap expert bukan expert terkenal gitu ya bukan saya konsultasi ke Kak Seto gitu maksudnya ini lebih ke bener-bener orang-orang akademis yang mungkin gak terlalu expose di media gitu so sometimes i just ask them directly dan itu menolong banget sih jadi kalo internet kayaknya of course ya research di internet ya cuman kayaknya lebih dapet kalo yang bisa ketemu orang yang bener-bener di ranah ruang lingkupnya di topik yang kalian sedang lakuin itu sih gak penting itu harus akademis atau sesuatu tapi mungkin orang itu berkaitan terhadap subjek yang lagi kalian buat sih oke oke terima kasih atas jawabannya dan pertanyaannya juga dari temen-temen semua dan mungkin aku ingin mengundang lagi Kak Rata dan Kak Jodan sebelum kita ke penutupan ya halo Kak mungkin temen-temen ya bisa spotlight nah oke mungkin untuk pertanyaan penutup aja sih kayak what can we expect atau kita apa yang kita bisa harap bisa kita tunggu dari Jordan Jordan Edition dan Tiny Studio kedepannya untuk Kak Jodan dulu mungkin oke expect to apa ya untuk saya bisa nge-publish cheaper books untuk semua kalangan aja sih karena sekarang bahan-bahan mahal-mahal sih gak bisa jual murah semoga di di masa depan bisa seperti itu serius gitu anyway that's it oke mungkin Kak Rata Bill dan Kak Nadim ya apa ya ya mungkin ini aja kali ya ada agenda aja agenda pasti sebenernya kita lagi mempersiapkan our very first solo exhibition oh iya duo exhibition atau atau solo sebagai Tiny Studio yang early next year rencananya dan hopefully dengan exhibition itu kita bisa ceritain banyak sih soal apa kayak integrasi work and play yang tadi kita ceritain karena pengen banget sih kita bisa ceritain itu dan hopefully dalam format exhibition juga yang orang bisa dateng semoga situasinya juga memungkinkan untuk itu terjadi jadi so far itu sih dari kita oke thank you Kak Rata Bill dan Kak Nadim juga dan mungkin ini sebagai penutup juga aku boleh minta Kak Jordan dan Kak Rata untuk pilih satu pertanyaan terbaik mungkin dari Kak Rata duluan tadi sebenernya simple cuma menarik buat kita itu dari kanya ya iya tapi kayaknya kanyanya udah cabut tapi nanti aku bisa kontak langsung ke orang oke terima kasih Kak Seru banget sih semuanya diplomatis gitu well tadi tapi cukup cukup menarik yang ngebahas apa ya ngebahas topik topik gimana cara ya untuk bisa approach topik yang mungkin cocok mungkin Nathanael Nathanael Elena iya dari Elena iya dari Elena Elena Nathanael oke jadi untuk penyanyi terbaik tadi kita akan ngasih semacam surprise bentuknya poster dari tiny studio aku lupa poster yang mana tapi ada dua jadi makasih semua peserta dan Elena thank you mendekati ke sesi akhir mungkin aku pengen ngajak semuanya untuk on cam yang masih mau on cam dan karena kita akan sesi foto bersama seperti pertemuan-pertemuan zoom selama pandemi kali ini dan ya mungkin aku akan hitung sampai 10 kali ya biar kita cepat-cepat aja satu dua tiga empat lima ya enam oke terima kasih teman-teman yang udah on cam juga dan sudah datang karena seru pertanyaan-pertanyaannya menarik dan mungkin kayak aku personally berharap kita punya waktu yang lebih banyak sih karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan terutama mungkin kayak dari soal buku The Banda Journal sendiri itu bisa jadi satu sesi kuliah sendiri gitu dan dari dari Tiny Studio juga banyak banget proyek-proyek yang menarik untuk dikulik oke aku bakal foto ya dalam cue ke tiga satu dua tiga oke satu lagi satu dua tiga oke mungkin oh ya slide keduanya gak ada jadi oke sekian dari dari kita dan terima kasih yang banyak kepada Kak Ratabil Kanadin dan Kak Jordan yang sudah memberikan materi yang sangat komprehensif dan insightful bagi seluruh audiens yang datang kesini dan semoga kedepannya Ethnofest bisa undang-undang banyak artis lagi kedepannya dan ya ini sebagai penutup sih sebenarnya jadi kita akan mengasang ini satu tahun lagi lalu oke terima kasih semua Kak Ratabil Kanadin Kak Jordan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih